BAB 2246 BANDING 2246 Jiang Chen menyelinap keluar dari tanah suci Radians dengan api first down. Dia melakukan kewaspadaan terus-menerus dan ragu-ragu di wilayah antara Radians dan Sunrise, mengamati Medan. Ini dia. Dari jarak ini, aku akan bisa menarik perhatian iblis api di Sunrise, dan iblis bersayap tidak akan bisa datang membantu mereka tepat waktu karena mereka bersiap untuk menyerang Radians. Mereka akan tiba tepat pada waktunya bagi saya untuk menyerang mereka. Petik 2. Itu bukan tempat terbaik untuk penyergapan, tapi itu sangat tidak jelas. Dia pertama-tama harus memeriksa apakah ada setan dalam radius seribu mil. Tidak ada manusia di sekitar, yang juga berarti sangat sedikit setan yang akan datang ke daerah ini. Patroli lewat sesekali, tetapi mereka tidak pernah bertahan. Ini adalah tempat yang baik sebagai tempat peristirahatan bagi nenek moyang iblis api. Petik 2. Mengingat Feng Shui sempurna di daerah itu, itu akan memalukan bagi iblis api untuk mati di tempat lain. Jiang Chen membuat persiapan untuk formasinya. Dia meletakkannya jauh di bawah, bukan di atas tanah, untuk memanfaatkan energi yin yang keras di bawah permukaan. Energi yin yang keras sangat penting untuk mengalahkan iblis api. Itu sangat dingin, yang akan menekan kekuatan setan api untuk waktu yang singkat setelah dilepaskan. Tentu saja, formasi itu jauh dari satu-satunya trik Jiang Chen. Ada banyak hal lain yang akan ia atur. Mengingat kultivasinya, semudah mengangkat jari baginya untuk mengatur formasi sederhana. Dia menyelesaikan pekerjaan hanya dalam enam jam. Dia kemudian memanggil keempat binatang suci dan bertanya pada Vermillion Bird, Brother Vermillion, saya ingin memikat para leluhur iblis api di sini dengan api first down. Bisakah Anda meningkatkan api sehingga perhatian mereka akan tertangkap? Haha tentu saja, kita hanya harus membuat resonansi untuk membawanya kepada kita. Mereka akan berpikir ada harta di sini menunggu mereka. Petik 2. Itu adalah sepotong kue untuk burung. Ah, bagaimana jika para leluhur terlalu berhati-hati untuk datang sendiri? Mengapa jika mereka hanya mengirim beberapa bawahan? Lalu kita akan menakuti bawahan. Jika nenek moyang mengetahui bahwa tidak hanya api fajar pertama, tetapi juga roh pendampingnya, mereka tidak akan dapat menahan godaan. Yakinlah, para penanam elemen api semuanya sepenuhnya terobsesi dengan sumber api terkuat. Anda tidak perlu khawatir mereka akan menjauh. Burung Vermillion yakin akan penilaiannya. Jiang Chen terkekeh. Itu sempurna kalau begitu. Petik 2. Dia menoleh ke Black Tortoise. Ada hubungan timbal balik antara saling melengkapi dan kontra antara lima elemen, Brother Black. Beberapa teknik Anda secara alami lebih efektif untuk setan api. Anda akan memainkan peran penting dalam pertarungan ini. Besiaplah untuk itu. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Tanya si kura-kura hitam. Setelah perkelahian pecah, gunakan gas bernanahmu sepenuhnya dan tutupi seluruh area dengannya. Kemudian, kalian semua harus bekerja sama untuk menjebak musuh kami dengan domain gabungan Anda. Kakak Long, Little White, kau yang tersinggung. Saudaraku Vermillion, kamu harus menghindari infeksi oleh energi Yin. Jangan terlalu dekat saat Anda berkelahi. Saya akan mengisi peran Anda saat dibutuhkan. Petik 2. Jiang Chen sekarang bisa menyaingi burung itu dalam pertempuran. Bahkan, dia mungkin petarung yang lebih kuat. Banyaknya harta yang dia miliki membuatnya sangat kuat. Setelah menugaskan masing-masing sahabatnya peran mereka, sudah waktunya burung Vermillion untuk bersinar. Api Fesdaun menari dengan anggun seperti peri di bawah perintah burung, karena binatang suci memiliki afinitas alami dengan elemen api. Kekuatan luar biasa beresonansi kuat dengan setan api di sekitar Sunrise. Rasa kegembiraan yang aneh di dalam diri mereka. Ini tidak akan luput dari perhatian nenek moyang surgawi mereka. Setan api telah mengantisipasi imbalan besar untuk mengambil alis Sunrise, tetapi mendapati mereka sangat cemas bahwa setengah dari api Fesdaun, salah satu sumber api paling murni, telah dipindahkan oleh para pembudidaya Sunrise, hanya menyisakan hanya nyala api yang berbeda untuk setan-setan itu. Itu adalah sesuatu, tetapi tidak cukup untuk memuaskan iblis api. Nenek moyang sedang mendiskusikan apakah mereka harus menyerang radians juga. Kedua tanah suci ini selalu merupakan sekutu dekat. Mungkin mereka akan menemukan beberapa jarahan di sana. Diskusi mereka terganggu oleh resonansi simultan dari setiap sumber api di sekitar Sunrise. Fenomena alam yang aneh dari elemen api muncul satu demi satu. Kedua leluhur itu ternganga kaget. Nenek moyang blazing sun, kepala suku, dengan ganas membelalakan matanya yang merah dan kejam. Apa yang sedang terjadi? Apakah roh api yang kuat memasuki dunia? Petik 2. Nenek moyang berambut merah yang sama jeleknya membuat perhitungan dari jari-jarinya. Dia adalah Forefather Glaring Flare, dan statusnya adalah rambut lebih rendah dari leluhur lainnya. Itu kebarat daya dari sini, di daerah antara Sunrise dan Radians Secretland. Petik 2. Kedua leluhur saling bertukar pandang dan membaca kejutan dan minat di mata masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa resonansi kuat adalah hasil dari harta api atau makhluk roh. Bagaimana kalau kita melihatnya? Tanya Forefather Glaring Flare. Kita harus. Forefather Blazing Sun terkekeh. Atau mungkin kamu bisa tinggal dan mempertahankan pos kami, adik kecil. Saya akan memeriksa tentang apa semua itu. Apa yang kamu katakan? Glaring Flare terkekeh. Jika kita bekerja bersama, kita dapat mengatasi tantangan terbesar sekalipun. Saya terlalu khawatir bagi Anda untuk membiarkan Anda pergi sendiri. Lebih baik kita pergi bersama dan bertarung bersama jika ada yang salah, bukan. Petik 2. Mereka mempertahankan penampilan kesopanan, tetapi masing-masing tahu apa yang coba dilakukan yang lain. Baik ingin rekannya untuk mengklaim semua manfaat. Meskipun keduanya iblis api dan kepentingan mereka sebagian besar selaras, tidak satupun dari mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak ingin berdebat, dan tidak ada yang meyakinkan. Karena mereka tidak mampu merusak aliansi mereka, mereka pergi bersama. Tanpa ragu-ragu, mereka memanggil bawahan dewa mereka dan memerintahkan mereka untuk tinggal dan mempertahankan negeri suci Sunrise, untuk menunggu mereka kembali. Setelah itu selesai, kedua leluhur pergi untuk sumber resonansi terburu-buru. Mereka tidak berpikir mereka memiliki sesuatu untuk ditakuti di wilayah Sunrise. Bab 2247 banding 2247 Sebagian besar iblis memiliki kelemahan yang sama. Dalam kesombongan mereka, mereka menganggap diri mereka yang terkuat di dunia dan secara naluriah memandang rendah manusia. Benar, mereka telah dimetraikan dalam perang kuno, tetapi itu bukan karena manusia telah mengalahkan mereka. Manusia telah memanfaatkan semua sumber daya yang mungkin ada di tangan mereka dan merencanakan dan merencanakan untuk membuat semuanya berfungsi. Dalam pertempuran langsung, manusia bukan tandingan mereka. Tren saat ini di zaman modern memperkuat keyakinan ini. Setan telah maju tanpa lawan dari sisi lain benua, menaklukkan semua wilayah dan mengalahkan semua faksi yang menghalangi mereka, sampai mereka menemukan formasi transportasi yang mengarah ke pulau miriat abis. Bayangkan kegembiraan mereka ketika mereka menyadari bahwa miriat abis dapat membawa mereka langsung ke wilayah manusia. Yang terakhir adalah duri terbesar di pihak mereka. Itu adalah wilayah yang paling ingin mereka taklukkan, dan hadiah yang menggiurkan yang tidak bisa mereka tanggung untuk dilepaskan. Miriat abis hanyalah persinggahan. Tujuan akhir mereka adalah menyerbu wilayah manusia dan membalas dendam mereka atas kapal yang dihabiskan selama bertahun-tahun. Berbagai suku mengirim pasukan mereka untuk menaklukkan tanah suci miriat abis. Tetapi, sementara semuanya berjalan sesuai rencana untuk beberapa, beberapa bertemu dengan perlawanan yang tak terduga. Bepergian secepat angin, kedua leluhur tiba ditujuan hanya dalam beberapa jam. Melambat, mata merah Forefather blazing sun dengan dingin menyapu area itu. Ketamakan dan keinginan perlahan-lahan meredah dari wajahnya, digantikan oleh grafitas tertentu. Sebagai orang yang terbiasa dengan cara-cara dunia, dia tidak akan dibutakan oleh keserakahan murni. Mereka masih berada di wilayah Sunrise, namun kedua setan tetap waspada. Saudaraku, elemen api sepertinya tidak terlalu aktif di sini. Meskipun menyapa glaring flare, blazing sun hampir tampaknya berbicara sendiri. Memang, apakah perhitungan kami salah? Bisik iblis lainnya. Tidak mungkin. Anda dan saya dilahirkan dari api. Ketika datang ke elemen api, indera kita terlalu ingin salah. Blazing sun menggelengkan kepalanya. Ada apa? Apakah ada jebakan yang dimainkan? Glaring flare bertanya lagi. Mari kita berhati-hati. Miriat abis telah aneh akhir-akhir ini. Setan emas bertemu dengan bencana, sementara monster dan setan titan dilaporkan saling membantai. Saya mendengar setan langit sangat marah ketika mengetahui berita itu dan berencana mengirim bala bantuan. Petik 2. Heh, banyak yang pantas mati. Untuk terperosok dalam pertikaian ketika musuh ada di depan mereka, itu sama menghancurkannya dengan mereka. Petik 2. Kamu benar, yang mengatakan, Flora pada awalnya ditugaskan untuk monster iblis, tetapi ketika setan titan masuk, apa yang dikatakan iblis surgawi? Bukan mengintip, yang jelas persetujuan diam-diam. Setelah bertahun-tahun, mereka masih memiliki rencana lama, Blazing sun mengerutu dengan tidak puas. Heh, saudara Daois, tidak membiarkan suku lain melampaui mereka selalu menjadi perhatian terbesar mereka. Kita harus bersyukur suku kita tidak sekuat itu, jadi kita tidak perlu khawatir mereka akan melihat kita ke samping. Petik 2. Sambil mengobrol, mereka tidak berhenti menyapu area tersebut untuk mencari petunjuk dengan kesadaran mereka. Seolah dalam sinkronisasi sempurna, keduanya memilih untuk pergi ke arah yang sama. Menemukannya, tidak terlalu jauh di depan kita. Sesuatu sepertinya mengurangi fluktuasi atribut api. Mata Blazing sun tiba-tiba bersinar. Ya, aktivitas intens dari sebelumnya telah ditekan. Saya mencium bau tikus. Apakah seseorang takut ketahuan? Glaring flare merenung. Ayo kita lihat. Petik 2. Mereka terbang ke depan. Terlepas dari kekhawatiran mereka, keserakahan naluriah mereka mencegah mereka melambat. Untuk iblis api, godaan seperti itu pada dasarnya tidak mungkin ditolak. Kedua iblis tua itu bering sut lebih dekat ke jurang. Berkat formasi atribut api, Jiang Chen dan burung Vermillion telah berbaring. Tempat itu terbakar seperti mulut gunung berapi. Energi api berkobar di udara seperti sprite api mengamuk dibebaskan dari segel mereka. Di sana, Blazing sun berubah menjadi aliran cahaya merah dan terjun ke tanah. Tidak mau kalah, rekannya mengikuti dari belakang dan mendarat di mulut jurang pada waktu yang hampir bersamaan. Undulasi api di udara segera membuat mereka nyaman. Lihat, apa itu? Mata glaring flare bersinar saat dia melihat ke jurang. Di dalam, barisan demi barisan lotus merah api, yang tampaknya mekar penuh, bergoyang tertiup angin seperti bola api yang membumbung tinggi. Lautan api mengelilingi bunga-bunga, seperti danau air memelihara teratai biasa. Saat melihat pemandangan yang benar-benar nyata ini, kedua leluhur merasakan hati mereka berdetak kencang di dada mereka. Teratai ini sama sekali tidak umum, dilihat dari energi roh unik yang mereka keluarkan dalam gelombang yang hebat. Saudaraku, dapatkah kamu juga merasakan kehadiran makhluk hidup? Blazing sun bertanya. Ya, tampaknya bunga-bunga ini memiliki binatang buas yang bersembunyi hampir. Glaring flare mengangguk. Mengapa kamu tidak berjaga di luar sementara aku melihat ke dalam? Sang mantan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak ada yang perlu diwaspadai di luar sana. Mari kita pergi bersama. Kami akan dapat saling membantu jika ada masalah, bukan? Glaring flare melihat trik yang jelas dari jarak satu mil. Jika dibiarkan sendiri, tidak ada yang akan menghentikan temannya dari menimbun semua manfaat untuk dirinya sendiri. Apakah dia cukup bodoh untuk jatuh hati karenanya? Tentu saja tidak. Baiklah, ayo kita pergi bersama, karena kita adalah teman yang berbagi kesulitan dan kemenangan. Blazing sun bersinar dengan tulus. Memang, kau dan aku berada di kapal yang sama, jawab Glaring flare dengan nada yang sama. Mereka berdua bergegas ke kolam teratai bahkan ketika mereka berbicara. Aura api yang mengelilinginya terlalu padat. Di surga seperti itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk sangat berhati-hati. Jebakan menunggu mereka di dalam. Sepertinya tidak terpikirkan. Hanya seorang idiot yang akan mencoba untuk menyergap iblis api di negeri api. Sosok mereka berubah menjadi garis cahaya merah tua saat mereka maju. Seperti yang mereka duga, bunga-bunga itu memang memiliki energi roh mereka sendiri. Semua lotus menunggu kelopak mereka terbuka lebar, tampaknya sepenuhnya siap untuk pendekatan mereka. Orang-orang di depan bahkan mencoba menyerang mereka dengan tanaman merambat yang melilit. He he, bagus, mereka bisa melancarkan serangan sendiri. Bagus sangat bagus. Tentu saja, tingkat kekuatan ini tidak bisa mengancam kedua leluhur. Mereka mendarat di tengah-tengah bunga dan dengan santai menyapu tanaman merambat, seolah berjalan-jalan di kebun mereka sendiri. Bab 2248 banding 2248. Mereka berjalan mondar-mandir di dalam kolam, berniat untuk menggalis semua kekayaannya. Teratai itu luar biasa, tetapi energi unik api Fesdaun yang merembes ke daerah itu bahkan lebih menakjubkan. Harta yang menakjubkan tampak terkubur di suatu tempat di bawah kolam. Bunga-bunga ini hanyalah ramuan roh pendamping. Sebuah gemerisik tiba-tiba datang dari kelompok teratai, segera diikuti oleh makhluk yang menembak keluar bunga-bunga dan menyerbu kedua iblis itu. Makhluk ini adalah burung vermilion yang menyamar. Sekarang berbentuk burung kecil yang dengan keras kepala menghembuskan lidah api pada kedua leluhur. Potensi ofensif yang ditunjukkannya kurang lebih setara dengan setengah dewa, hanya level yang tepat untuk mengelabui lawan-lawannya. He he, saudaraku, makhluk roh ini adalah milikku. Jangan berkelahi denganku untuk itu. Anda dapat memiliki lotus sebagai gantinya. Blazing Sun menyeringai. Mulut gelaring flare berkedut karena ketidaksenangan yang jelas. Tetapi setelah merenungkan pembagian rampasan perang, dia akhirnya mengangguk dengan enggan. Baik, tetapi jika ada harta karun lain yang tersembunyi di bawah tanah, kita membaginya setengah dan setengah. Petik 2 Tentu saja, Blazing Sun terkekeh. Dia mengedarkan energinya, ingin menaklukkan makhluk itu. Untuk iblis api, hewan peliharaan yang dikaitkan dengan api dalam bentuk apapun layak dimiliki, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang makhluk roh setengah dewa. Itu akan menjadi penolong yang hebat setelah dilatih dengan benar, dan bahkan mungkin menjadi tangan kanannya di kemudian hari. Mata Blazing Sun yang bersinar tidak pernah meninggalkan mangsanya saat ia berakselerasi. Dia sepenuhnya dalam elemennya di area berapi-api ini, dan kecepatannya secara alami meningkat. Tapi, seakan merasakan bahaya, burung itu berkelit di antara lotus, menggambar Blazing Sun yang menyerang maju tanpa berpikir dua kali untuk lotus yang dia hancurkan di jalannya. Hati gelaring flare berdarah melihat pemandangan itu. Rekan seiman, tenang saja, kan? Apakah Anda tidak peduli dengan lotus ini setelah mereka diserahkan kepada saya? Dia memprotes. He he, saudaraku, bantu aku sedikit jika itu sangat mengganggumu. Makhluk ini licin, cetus Blazing Sun. Burung itu adalah satu-satunya hal di benaknya. Adapun lotus, mereka bukan miliknya dalam hal apapun. Dia benar-benar mengabaikan mereka semua. Balasan yang acuh-ta'acuh mengecewakan gelaring flare, tetapi apa yang bisa dia lakukan selain menghentakkan kakinya? Baik, aku akan menjebaknya untukmu, jadi berhentilah menghancurkan segalanya. Petik dua. Seperti seekor lembu jantan yang membajak ladang, Blazing Sun meninggalkan jejak teratai yang pecah di belakangnya, acuh-ta'acuh terhadap harta ini. Tetapi bagi gelaring flare, segala sesuatu tentang mereka luar biasa, dari kemurnian atribut api mereka hingga berbagai kemampuan ofensif mereka. Tanaman merambat fleksibel mereka, khususnya, sangat keras, dan bahkan lebih mengejutkan, dapat memperbaharui diri. Dia tidak sabar untuk mendapatkan mereka. Kedua setan berlari mengejar burung itu, bekerja bersama untuk menangkapnya. Karena mabuk oleh pengejaran, mereka gagal memperhatikan energi api yang perlahan menurun di sekeliling mereka, lautan api perlahan mengering. Adegan aneh tiba-tiba terjadi. Semua lotus tiba-tiba lenyap tanpa jejak, seluruh kelompok benar-benar hilang dalam ruang napas. Sementara leluhur menatap kosong, kaget, anggur yang tak terhitung jumlahnya dibor lagi dari tanah. Tapi ada perbedaan utama saat ini. Bentuknya sama, teratai, tanaman merambat, dan yang lainnya. Namun, warna merah menyala asli telah berubah menjadi biru sedingin es. Dalam sekejap, lautan api telah berubah menjadi tanah es dan salju. Rasa dingin yang menggigit sepertinya membekukan seluruh dunia. Makhluk roh yang mereka kejar juga tidak terlihat. Hati para leluhur tenggelam. Perubahan drastis seperti itu tentu bukan pertanda baik. Tentu saja, iblis dengan tingkat kultivasi mereka tidak akan secara serius dirugikan oleh sedikit dingin ini. Tetapi lingkungan yang membeku hanyalah puncak gunung es, produk sampingan dari Bewi Ching Lotus of Fire and Ice milik Jiang Chen. Semua persiapan Tuan Muda muncul untuk hidup saat ini, Bewi Ching Lotus, tetapi juga formasi yang terhubung dengan energi yin di bawah tanah. Sementara itu, binatang surgawi membuat kehadiran mereka diketahui dengan menyegel daerah itu dalam seratus mil di dalam wilayah mereka. Mereka berempat menjadi semakin mahir mengoordinasikan kekuatan mereka untuk memberdayakan domen. Saat ini, kecuali dipersiapkan sebelumnya, siapapun di bawah alam surgawi yang maju akan menemukan pelarian dari batas-batasnya suatu urutan yang sangat tinggi. Kedua leluhur itu iblis setengah dewa. Satu berada di tingkat kelima, sementara yang lain di keempat. Di antara semua leluhur iblis, kultivasi seperti itu berada di atas rata-rata, dan di dunia api, mereka cocok untuk semua kecuali yang terkuat di antara ras mereka. Namun, semua api di dekatnya telah lenyap, digantikan oleh es dan yin, keduanya energi yang melawan api. Akibatnya, alih-alih melihat kemampuan mereka diperbesar, kekuatan mereka sekarang lebih lemah dari biasanya. Jika kekuatan biasa mereka adalah 10 dari 10, maka itu menjadi 12 dalam lingkungan yang berapi-api. Tetapi ketika dibatasi oleh energi es dan yin, mereka hanya bisa bertarung pada 90% dari potensi mereka, atau bahkan hanya 80%. Selain itu, pergerakan mereka juga terganggu oleh efek batas domain. Dan itu bukan yang terburuk. Seperti yang disahkan oleh Jiang Chen, kura-kura hitam juga membombardir mereka dengan gas festeringnya saat mengoperasikan domain. Karena itu adalah zat yin yang ekstrim, gas ini juga merupakan musuh alami bagi api dan membuat kedua leluhur lelaki itu hampir batuk darah. Serangan menakutkan tidak hanya merusak daging, tetapi juga jiwa. Bukan ahli terhebat dalam pertahanan mental, iblis api paling menakutkan serangan pikiran. Mereka hanya bisa mengandalkan tembakan bawaan mereka untuk secara bertahap mengimbangi gas perambahan, tetapi semua energi dan kekuatan yang dihabiskan untuk melawannya secara alami merusak kemampuan mereka untuk menghadapi serangan lain. Seolah diberi petunjuk, Long Xiaoxuan dan White Astral Tiger akhirnya meluncurkan serangan mereka sendiri bersama-sama atas perintah Jiang Chen. Untuk tuan muda, semuanya ada di telapak tangannya. Setiap langkah terjadi sesuai rencana, hingga detail terakhir. Bab 2248 banding 2248. Mereka berjalan mondar-mandir di dalam kolam, berniat untuk menggalis semua kekayaannya. Tratai itu luar biasa, tetapi energi unik api Fesdaun yang merembes ke daerah itu bahkan lebih menakjubkan. Harta yang menakjubkan tampak terkubur di suatu tempat di bawah kolam. Bunga-bunga ini hanyalah ramuan roh pendamping. Sebuah gemerisik tiba-tiba datang dari kelompok teratai, segera diikuti oleh makhluk yang menembak keluar bunga-bunga dan menyerbu kedua iblis itu. Makhluk ini adalah burung vermilion yang menyamar. Sekarang berbentuk burung kecil yang dengan keras kepala menghembuskan lidah api pada kedua leluhur. Potensi ofensif yang ditunjukkannya kurang lebih setara dengan setengah dewa, hanya level yang tepat untuk mengelabui lawan-lawannya. He he, saudaraku, makhluk roh ini adalah milikku. Jangan berkelahi denganku untuk itu. Anda dapat memiliki lotus sebagai gantinya. Blazing Sun menyeringai. Mulut gelaring flare berkedut karena ketidaksenangan yang jelas. Tetapi setelah merenungkan pembagian rampasan perang, dia akhirnya mengangguk dengan enggan. Baik, tetapi jika ada harta karun lain yang tersembunyi di bawah tanah, kita membaginya setengah dan setengah. Petik 2. Tentu saja, Blazing Sun terkekeh. Dia mengedarkan energinya, ingin menaklukkan makhluk itu. Untuk iblis api, hewan peliharaan yang dikaitkan dengan api dalam bentuk apapun layak dimiliki, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang makhluk roh setengah dewa. Itu akan menjadi penolong yang hebat setelah dilatih dengan benar, dan bahkan mungkin menjadi tangan kanannya di kemudian hari. Mata Blazing Sun yang bersinar tidak pernah meninggalkan mangsanya saat ia berakselerasi. Dia sepenuhnya dalam elemennya di area berapi-api ini, dan kecepatannya secara alami meningkat. Tapi, seakan merasakan bahaya, burung itu berkelit di antara lotus, menggambar Blazing Sun yang menyerang maju tanpa berpikir dua kali untuk lotus yang dia hancurkan di jalannya. Hati gelaring flare berdarah melihat pemandangan itu. Rekan seiman, tenang saja, kan? Apakah Anda tidak peduli dengan lotus ini setelah mereka diserahkan kepada saya? Dia memprotes. He he, saudaraku, bantu aku sedikit jika itu sangat mengganggumu. Makhluk ini licin, cetus Blazing Sun. Burung itu adalah satu-satunya hal di benaknya. Adapun lotus, mereka bukan miliknya dalam hal apapun. Dia benar-benar mengabaikan mereka semua. Balasan yang acu-ta'acu mengecewakan gelaring flare, tetapi apa yang bisa dia lakukan selain menghentakkan kakinya? Baik, aku akan menjebaknya untukmu, jadi berhentilah menghancurkan segalanya. Petik dua. Seperti seekor lembu jantan yang membajak ladang, Blazing Sun meninggalkan jejak teratai yang pecah di belakangnya, acuh-ta'acuh terhadap harta ini. Tetapi bagi gelaring flare, segala sesuatu tentang mereka luar biasa, dari kemurnian atribut api mereka hingga berbagai kemampuan ofensif mereka. Tanaman merambat fleksibel mereka, khususnya, sangat keras, dan bahkan lebih mengejutkan, dapat memperbaharui diri. Dia tidak sabar untuk mendapatkan mereka. Kedua setan berlari mengejar burung itu, bekerja bersama untuk menangkapnya. Karena mabuk oleh pengejaran, mereka gagal memperhatikan energi api yang perlahan menurun di sekeliling mereka, lautan api perlahan mengering. Adegan aneh tiba-tiba terjadi. Semua lotus tiba-tiba lenyap tanpa jejak, seluruh kelompok benar-benar hilang dalam ruang nafas. Sementara leluhur menatap kosong, kaget, anggur yang tak terhitung jumlahnya dibor lagi dari tanah. Tapi ada perbedaan utama saat ini. Bentuknya sama, teratai, tanaman merambat, dan yang lainnya. Namun, warna merah menyala asli telah berubah menjadi biru sedingin es. Dalam sekejap, lautan api telah berubah menjadi tanah es dan salju. Rasa dingin yang menggigit sepertinya membekukan seluruh dunia. Makhluk roh yang mereka kejar juga tidak terlihat. Hati para leluhur tenggelam. Perubahan drastis seperti itu tentu bukan pertanda baik. Tentu saja, iblis dengan tingkat kultivasi mereka tidak akan secara serius dirugikan oleh sedikit dingin ini. Tetapi lingkungan yang membeku hanyalah puncak gunung es, produk sampingan dari Bewi Ching Lotus of Fire and Ice milik Jiang Chen. Semua persiapan Tuan Muda muncul untuk hidup saat ini, Bewi Ching Lotus, tetapi juga formasi yang terhubung dengan energi yin di bawah tanah. Sementara itu, binatang surgawi membuat kehadiran mereka diketahui dengan menyegel daerah itu dalam seratus mil di dalam wilayah mereka. Mereka berempat menjadi semakin mahir mengoordinasikan kekuatan mereka untuk memberdayakan domen. Saat ini, kecuali dipersiapkan sebelumnya, siapapun di bawah alam surgawi yang maju akan menemukan pelarian dari batas-batasnya suatu urutan yang sangat tinggi. Kedua leluhur itu iblis setengah dewa. Satu berada di tingkat kelima, sementara yang lain di keempat. Di antara semua leluhur iblis, kultivasi seperti itu berada di atas rata-rata, dan di dunia api, mereka cocok untuk semua kecuali yang terkuat di antara ras mereka. Namun, semua api di dekatnya telah lenyap, digantikan oleh es dan yin, keduanya energi yang melawan api. Akibatnya, alih-alih melihat kemampuan mereka diperbesar, kekuatan mereka sekarang lebih lemah dari biasanya. Jika kekuatan biasa mereka adalah 10 dari 10, maka itu menjadi 12 dalam lingkungan yang berapi-api. Tetapi ketika dibatasi oleh energi es dan yin, mereka hanya bisa bertarung pada 90 persen dari potensi mereka, atau bahkan hanya 80 persen. Selain itu, pergerakan mereka juga terganggu oleh efek batas domain. Dan itu bukan yang terburuk. Seperti yang disahkan oleh Jiang Chen, kura-kura hitam juga membombardir mereka dengan gas festeringnya saat mengoperasikan domain. Karena itu adalah zat yin yang ekstrim, gas ini juga merupakan musuh alami bagi api dan membuat kedua leluhur lelaki itu hampir batuk darah. Serangan menakutkan tidak hanya merusak daging, tetapi juga jiwa. Bukan ahli terhebat dalam pertahanan mental, iblis api paling menakutkan serangan pikiran. Mereka hanya bisa mengandalkan tembakan bawaan mereka untuk secara bertahap mengimbangi gas perambahan, tetapi semua energi dan kekuatan yang dihabiskan untuk melawannya secara alami merusak kemampuan mereka untuk menghadapi serangan lain. Seolah diberi petunjuk, Long Xiaoxuan dan White Astral Tiger akhirnya meluncurkan serangan mereka sendiri bersama-sama atas perintah Jiang Chen. Untuk tuan muda, semuanya ada di telapak tangannya. Setiap langkah terjadi sesuai rencana, hingga detail terakhir. Bab 2249 banding 2249. Kedua leluhur merasakan dorongan untuk menghancurkan sesuatu. Mereka memiliki kecurigaan mereka, tetapi keserakahan dan kesombongan membutakan mereka terhadap kemungkinan ancaman. Di mata mereka, ini adalah wilayah mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk waspada ketika mereka dikelilingi oleh elemen api. Siapa yang akan mengira bahwa elemen api di daerah ini adalah ilusi yang diciptakan oleh musuh mereka untuk memikat mereka. Mereka dengan bodohnya menginjakan kaki ke dalam perangkap, dan sekarang telah tenggelam begitu dalam sehingga mereka tidak bisa keluar. Semua orang, malam yang panjang penuh dengan mimpi, perintah Jiang Chen. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Petik 2. Dia tidak bisa membiarkan pertempuran berlangsung. Ini adalah wilayah iblis, dan setan bersayap tidak jauh. Jika nenek moyang mereka mengetahui gangguan dan datang membantu saudara-saudara mereka, rencana Jiang Chen akan berantakan. Dia dan teman-temannya dapat menghadapi dua hingga tiga leluhur iblis tanpa banyak kesulitan, tetapi tidak lebih dari itu. Jika mereka memiliki semua nenek moyang yang terperangkap, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi jika para leluhur menyerang mereka dari dalam dan di luar formasi, Jiang Chen tidak bisa memastikan siapa yang akan menang. Dia berencana untuk membunuh leluhur-leluhur sebanyak mungkin. Karena itu, dia harus mengeluarkan dua iblis api sebelum nenek moyang iblis bersayap tiba. Setelah dua leluhur iblis api mati, sisa setan api dalam sunrise akan dibiarkan tanpa pemimpin. Mereka mungkin menjadi sakit kepala bagi pembudidaya lain untuk dihadapi, tetapi tidak untuk Jiang Chen. Empat binatang suci dan tikus gold beater lebih dari cukup untuk membunuh mereka semua. Keempat binatang suci tahu betapa pentingnya pertempuran dan dengan demikian memasukkan semua yang mereka miliki ke dalam pertarungan. Mereka bertekad dan bersemangat. Pertarungan semacam itu adalah kesempatan yang berharga bagi mereka. Tidak hanya mereka akan mendapatkan pengalaman, mereka juga dapat meningkatkan kultivasi mereka. Selain itu, mereka lebih unggul dan tidak dalam bahaya sebanyak itu. Bahkan ketika keadaan menjadi tidak pasti, Jiang Chen memiliki banyak kemungkinan yang akan memungkinkan mereka untuk mundur tanpa terluka. Mereka sangat menikmati perang gerilya. Jiang Chen mengamati dua iblis api. Mereka bertarung sekuat anggota suku-suku iblis lainnya. Pengabayan yang ceroboh demi keselamatan mereka sendiri adalah alasan utama mengapas setan begitu tak terbendung. Sayangnya bagi mereka, mereka menghadapi empat binatang surgawi, yang garis keturunannya bahkan mengalahkan iblis api. Agresi mereka tidak akan mengintimidasi makhluk suci. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Sekarang dia tahu mengapa ras manusia di zaman kuno tidak mampu mengalahkan semua iblis, meskipun jumlahnya lebih banyak. Kekuatan bertarung setan terlalu ganas. Jika itu adalah empat pembudidaya manusia melawan dua leluhur iblis, hal-hal tidak akan berjalan dengan lancar bahkan jika manusia semua berada di alam surgawi tingkat ke-6. Pertama, pembudidaya manusia tidak bisa memanipulasi domain seperti empat binatang suci. Sebuah domain mirip dengan dunianya sendiri yang terisolasi Kedua, pembudidaya manusia tidak mampu menandingi binatang suci dalam hal kekuatan mentah. Manusia lebih mengandalkan harta, jimat, dan formasi. Sangat sedikit manusia yang mengalahkan musuh mereka dengan kekerasan. Akibatnya, mereka sering gagal dalam pertarungan yang sulit. Mereka mungkin tidak siap untuk mempertaruhkan hidup mereka, dan mereka secara fisik tidak cukup kuat untuk melakukannya. Yang paling penting, pembudidaya manusia adalah kelompok yang berbeda dari iblis. Tidak semua orang didedikasikan untuk perang yang cukup untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Karena itu, umat manusia purba hanya mampu menyaingi ras iblis meskipun jumlahnya sangat banyak. Jika bukan karena pandangan ke depan dari beberapa pusat kekuatan manusia, umat manusia pasti telah dikalahkan dan domain diklaim oleh setan. Jiang Chen melayang di udara. Sinar cahaya surgawi kemasan melesat dari mata Tuhannya, menyapu semua detail di tempat kejadian. Dia siap menyerang. Dia membuka tangannya dan memanifestasikan obor veluryam hebat. Sambil menggumamkan mantra, obor tumbuh semakin kuat. Setelah beberapa saat, itu menjadi sama mengesankannya dengan bulan dan matahari. Cahaya obor veluryam hebat, mungkin bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah. Kecemerlangan tipis terpancar dari obor, seperti naga menari dan memutar di udara. Di bawah perbaikan Jiang Chen, grit veluryam torque menjadi semakin kuat. Itu menunjukkan tanda-tanda kejayaan masa lalu sebagai harta karun khas sekte kuno atas. Cahaya meningkatkan serangan empat binatang suci setidaknya 60%, dan itu menghantam musuh dengan kekuatan penahannya. Kedua iblis api itu merasakan tekanan berat menimpa mereka. Kempat binatang surgawi membuat hal-hal cukup sulit bagi mereka. Cahaya grit veluryam memecah semangat mereka lebih jauh. Jiang Chen tidak berhenti di situ. Saat dia mengaktifkan obor veluryam agung, dia memanifestasikan tali naga sejati dari air dan api di tangannya yang lain. Ditinggal oleh ayahnya dari kehidupan masa lalunya, bahkan para pembajak pesawat surgawi pun tidak bisa menolak tali itu. Bersembunyi di dalam cahaya grit veluryam, tali berubah menjadi dua naga dan menyerang nenek moyang. Forefather Glaringflare tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa. Tali itu melilit dirinya, cahaya aneh itu perlahan menyelimutinya. Takut dari pikirannya, Glaringflare mengerahkan segenap kekuatannya untuk membebaskan diri, tetapi semakin dia berjuang, semakin ketat tali itu. Dao saudara, bantu aku. Dia berteriak. Namun, situasi yang Forefather Blasingsoon tidak jauh lebih baik daripada rekannya. Mendengar panggilan Glaringflare untuk meminta bantuan memancing Blasingsoon lebih jauh. Api di sekelilingnya menyala dan menari dengan liar. Api suci menyala, bakar aku dan berikan tubuhku ke api suci. Teriak Blasingsoon, mata merahnya berkilat-kilat. Sepertinya dia akan mengeluarkan kartu trufnya. Bab 2250 banding 2250. Sebagai nenek moyang surgawi, Blasingsoon telah melihat bagiannya dari konflik dan berpartisipasi dalam pertempuran besar dan kecil. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu aneh. Dengan rekannya yang keluar dari komisi, ia segera mendapati dirinya terpojok. Jadi tanpa ragu-ragu, dia mengedarkan semua cadangan mentalnya, siap untuk mempertaruhkan nyawanya saat dia memasuki kondisi mengamuk. Tubuhnya adalah gunung berapi yang menyimpan banyak energi, siap meletus kapan saja. Jiang Chen dengan tajam merasakan ledakan kekerasan yang akan datang dan mencekik ini. Dia segera mengirimkan, semuanya, hati-hati. Frog tua ini rela mengorbankan hidupnya, jadi jangan terlalu dekat dengannya. Petik 2. Mengapa setan begitu sulit untuk dihadapi? Karena pemikiran rasional tidak lagi berlaku pada mereka sekali dalam pertempuran. Bagi mereka, seni terlarang yang mengerikan jauh dari tabu. Memiliki sifat merusak yang mengerikan, seni semacam itu tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran yang kejam. Sikap Blazing Sun berteriak bahwa dia siap menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan musuh-musuhnya sendiri. Dia tidak benar-benar berniat bunuh diri, tentu saja, tetapi hanya menggunakan ancaman untuk keluar dari jalan buntu. Dia yang berjuang tanpa memperdulikan hidupnya sering membuat musuh-musuhnya melakukan kesalahan dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Itu bukan pertama kalinya nenek moyang dengan punggung menempel ke dinding. Dia sudah mengalami bahaya dalam kehidupan ini yang begitu menekan sehingga dia terpaksa menggunakan hidupnya sendiri sebagai chip judi. Karena kepercayaan absolut binatang itu pada Jiang Chen, mereka tumbuh lebih waspada setelah peringatannya. Kontrol mereka atas domain tidak goyah, tetapi mereka menjaga jarak tertentu dari musuh, kalau-kalau yang terakhir mencoba meledakkan jiwanya. Intensitas serangan mereka menderita sebagai akibat, secara substansial mengurangi tekanan yang mereka berikan pada leluhur. Tapi domain yang membatasi masih ada, jadi gerakan iblis terhambat seperti sebelumnya. Karena binatang suci telah mundur, Jiang Chen harus mengisinya dan berkontribusi lebih banyak lagi. Di atas kepalanya, Obor Veluriam hebat menghujani medan perang dengan semakin banyak sinar cahaya yang menyilaukan. Dia secara alami sadar bahwa agresivitas iblis itu bertujuan menciptakan celah untuk memungkinkan pelarian. Tapi tentu saja, Tuan Muda tidak akan mentolerir hasil seperti itu. Mengemudi Obor dengan kekuatan penuh, dia membungkus domain di lapisan demi lapisan tirai cahaya menyilaukan yang menantang iblis lebih jauh. Seperti kelopak bunga, tirai menutupi satu sama lain dan memperbesar kekuatan domain tanpa henti. Setan mencoba beberapa kali untuk menerobos batas-batasnya, hanya untuk bangkit kembali setiap kali oleh pertahanannya yang tangguh. Dia mendekati keberhasilan beberapa inci, tetapi tekanan Obor akhirnya membuatnya gagal. Nenek moyang itu berada di ujung kecerdasannya. Menghadapi musuh sendirian setelah penangkapan rekannya, ia berjuang untuk hidup tercinta seperti tegakan akhir binatang buas yang terperangkap. Dia tidak menahan apapun dan menggunakan semua keterampilan dan teknik yang telah dia pelajari dalam umur panjangnya. Kadang-kadang, dia berubah menjadi kobaran api dalam upaya untuk membakar lubang di ruang domain dengan kekuatan api absolut. Namun, dikendalikan oleh keempat binatang surgawi, wilayah tersebut memuat teori tertinggi tentang langit dan bumi. Jiang Chen telah mensimulasikan beberapa misteri yang paling mendalam di pesawat surga untuk memberikan metode ini kepada binatang buas. Seluk-beluknya jauh melebihi pengetahuan benua. Semakin banyak Blazing Sun berkelahi, semakin dia gelisah. Dia telah bertarung melawan wilayah manusia di masa lalu dan telah melihat kekuatan besar kuno umat manusia, termasuk beberapa yang sedikit lebih kuat darinya. Tidak ada yang bisa mendapatkan di atas angin begitu dia melemparkan hati ke angin. Beberapa bahkan jatuh kembali ke tempatnya. Lagi pula, pembudidaya manusia tidak bisa menandingi kekuatan jahat iblis atau tingkat kontrolnya. Namun, peristiwa hari ini sepenuhnya bertentangan dengan prasangka seumur hidup ini. Dia tidak pernah merasakan tekanan sebesar sekarang. Lawannya membingungkan, gaya bertarungnya multifaceted, kekuatannya tidak dapat diprediksi, dan tastriknya tampaknya tidak berdasar. Manusia tidak seperti yang lain, pria muda ini menekannya dalam setiap aspek. Tidak peduli seberapa kuat pemberani yang dilawan iblis, pembatasan domain membuatnya tidak berdaya seperti tahanan dalam sel. Gudang seninya termasuk banyak seni perkasa, tapi dia tidak bisa sepenuhnya membawanya untuk digunakan. Dia rela mati berkelahi, tetapi dia bahkan tidak bisa mendekati musuh. Ketidakberdayaan seperti itu adalah tragedi terbesar. Setan selalu menjadi orang yang bermain-main dengan lawan mereka. Alih-alih, ini adalah pertama kalinya di pihak penerima. Saat mengoperasikan grid Veluriam Torque, Jiang Chen mengacungkan objek lain, scrutiny of existence. Seperti semua benda lain yang disegel dalam kesadarannya oleh ayahnya, itu adalah harta karun yang pura-pura. Pengawasan itu mirip dengan obor Veluriam Agung dalam beberapa aspek, tetapi daya tembaknya ada pada level yang berbeda. Bagaimanapun, ditempa oleh Kaisar Surgawi, itu adalah harta yang benar-benar diberkati oleh ciptaan. Sebuah balok terlarang ditembakkan seperti panah, langsung menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar karena energinya yang menakjubkan. Ini adalah salah satu kemampuan item, dianggap sebagai world-ending light. Itu menghapus semua kotoran dan kotoran dari dunia dengan kekuatan tirani. Di tangan orang yang abadi, kadang-kadang bisa menembus jalinan alam semesta untuk menyerang satu pesawat dari yang lain. Tentu saja, Jiang Chen belum memiliki kultivasi untuk menggunakannya sejauh itu. Tetapi bahkan dengan sedikit memanfaatkan potensi cahaya itu cukup menakutkan. Sinar berlari ke arah Blazing Sun dengan momentum yang tak terbendung, membawa kegilaan yang menelan segala yang ada di jalannya. Tentu saja, Iblis memperhatikan bahaya yang datang. Perasaan krisis yang tak tertandingi membuat semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, seolah-olah dia adalah landak. Kecerahan yang menyilaukan dari sinar mengerikan itu membakar retina retanya. Dia tidak pernah merasa sedekat kematian seperti saat ini. Ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya membawa teror yang dapat menghabiskan hidupnya. Dia melolong ke langit, menderu kesedihannya. Api yang menyelimutinya tiba-tiba mengamuk dengan intensitas lima kali lipat, membentuk kobaran api yang menembus kubah langit. Pada saat ini, sosoknya menyerupai gunung yang terbakar. Bab 2251 banding 2251. Manusia rendahan, aku bersumpah pada nama Dewa Iblis Leluhur yang akan kubunuh hari ini, tidak peduli apa yang kau rencanakan. Petik 2. Sekarang benar-benar mengamuk, sosok Blazing Sun menyerupai bunga merah yang sedang mekar penuh. Dia memberikan rasa keindahan yang sama sekali asing. Api tanpa batas memancar darinya untuk masuk ke lautan api. Sosoknya menyemburkan api seperti gunung berapi, seolah-olah dia baru kembali dari kedalaman neraka. Pergilah ke neraka, manusia. Saat dia berteriak, dia melambaikan tangan yang kuat dan melemparkan pukulan yang menjerit dengan aura yang menakutkan. Energi ledakan menghancurkan bagian luar angkasa dan menarik banyak retakan di udara. Domain itu sendiri membengkak seperti balon, yang tampaknya akan hancur berkeping-keping. Tekanan pada binatang surgawi sangat besar. Mereka dapat mengatakan bahwa Blazing Sun telah menyalakan esensi hidupnya untuk melakukan pertempuran. Dia sangat ingin mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan jika dia harus membakar hidupnya. Mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri dari kurungan, kalau tidak leluhur yang hirup pikup itu akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan bagi mereka berempat. Mereka tidak takut pada setan dalam keadaan normal, tetapi si pengamuk Blazing Sun lebih dari yang bisa mereka tangani. Mereka masih kurang dibandingkan ketika datang ke kultivasi asli. Mereka harus mengandalkan koordinasi dan kekuatan garis keturunan mereka yang besar untuk menjebaknya. Dengan pandangan tajam dari mata Tuhannya, Jiang Chen melihat domain melemah pada detik di bawah serangan panik Nenek Moyang, seperti kendali retak dari memukul-mukul binatang buas liar. Itu bisa pecakapan saja, jadi dia meningkatkannya lebih jauh dengan Great Valorium Light. Pada saat yang sama, dia memecat scrutiny of existence lagi. Dunia ending light yang tangguh berubah dari biru menjadi ungu, dan akhirnya kecahaya kemasan yang berdering dengan raungan naga, atau mungkin tangisan burung Phoenix, saat menembak langsung ke Nenek Moyang dengan kecepatan gila-gilaan. Mata merah Blazing Sun mengikuti sinar yang berlapis emas datang dari atas dengan gentar. Serangan langsung akan segera memaksanya kembali ke bentuk aslinya, atau lebih buruk, benar-benar memusnahkannya di tempat. Dia harus melarikan diri dari domain dan mendapatkan kembali mobilitas penuh sebelum serangan itu mendarat. Kalau tidak, peluangnya untuk menghindar sementara masih terhambat adalah yang terbaik. Tentu saja, dia bisa saja benar-benar bodoh atau cukup bunuh diri untuk mencoba mengatasi hal itu secara langsung, tetapi dia secara naluriah tahu dia tidak akan melarikan diri tanpa cedera. Itu akan menjadi akhir yang mengaduk dan tragis. Sebuah kilau tak menyenangkan berkilau di matanya yang berdarah. Dia merusak tubuhnya dan menumpahkan darahnya dengan tangannya sendiri. Itu merugikan diri sendiri, ya, tetapi juga cara untuk membangkitkan potensi penuhnya. Efeknya seketika, area yang ditutupi oleh api unggunnya melebar begitu darahnya bersentuhan dengannya, begitu juga dengan kepadatannya. Istirahat, hancurkan, kataku. Dia berteriak serak. Demon Fire yang mengerikan menabrak domain seperti Tidewaters. Seluruh ruang di dalamnya pecah mengerikan, pertanda kehancurannya yang akan segera terjadi. Ini akan segera hancur, kegembiraan bersinar di mata leluhurnya. Jiang Chen mengamati prosesnya, wajahnya muram. Pertempuran ini jauh melebihi harapannya. Blazing Sun masih melawan hal-hal yang luar biasa, Tuan Muda membuat keputusan cepat. Meniru lawannya, dia juga memberikan peringatan kepada angin dan menuangkan seluruh kesadarannya ke dalam Obor Veluryam Agung dan pengawasan eksistensi. Dukungan baru dari Obor menstabilkan pertahanan domain untuk sedikit lebih lama sementara ia menggerakkan Skrutiny of Heaven senjata tembak ke ketinggian baru. Dia dan Blazing Sun berpacu dengan waktu. Jika iblis itu bisa membebaskan diri, dia akan melepaskan kekuatan penuh amarahnya pada empat binatang suci. Tentu saja, mereka dapat mengatasi itu, tetapi Nenek Moyang akan melarikan diri dengan segala kemungkinan, menghancurkan sebagian besar rencananya dalam proses tersebut. Blazing Sun adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Glaring Flare. Tentu saja, setan itu akan terluka parah setelah menyalakan esensi hidupnya. Tetapi dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dari rasnya, dia mungkin akan kembali ke kekuatan penuh dalam beberapa tahun, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan menjadi duri di pihak Jiang Chen. Apakah dia ingin satu musuh lagi, terutama yang sangat berbahaya? Tentu saja tidak, motonya adalah selalu menggigit potensi masalah sejak awal. Oleh karena itu, datanglah neraka atau air tinggi, dia harus menghentikan lawannya di sini dan sekarang, tidak peduli harganya. Kempat binatang buas mengamati perkembangan pertempuran dengan sangat ketakutan. Mereka telah berjuang sekuat tenaga, dan tidak akan ragu untuk pergi ke jarak dekat untuk mendapatkan waktu bagi Tuan Muda. Tetapi, waspada dengan sikap akhir kehancuran timbal balik, yang terakhir telah memerintahkan mereka untuk mundur. Bagaimanapun, mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak bisa menahan beban kekuatan Nenek Mo yang sekarang. Benar, Long Xiaoxuan dan Astral White Tiger adalah ahli dalam pertempuran frontal, tapi itu terlalu dini untuk mengadu dewa-dewa awal seperti mereka melawan Blazing Sun yang hirup pikuk. Dalam beberapa napas pendek, Jiang Chen menambah cahaya kiamat tidak kurang dari enam kali. Sebuah sinar surgawi ditembakkan dari surga, tekanan menakutkan sinar matahari Aureate membebani dada leluhur seperti pegunungan yang semakin dekat. Pada saat serangan itu akhirnya mencapai dirinya, tapi, di saat yang sama, kobaran-kobarnya juga mencapai puncak kekuatan mereka. Dengan gemuruh bumi, pukulannya yang tanpa henti akhirnya membuat lubang di domain. Hampir bersamaan, cahaya kemasan akhir dunia menembus celah ini. Mata Blazing Sun mengerut. Banyak pikiran yang terpecah muncul di benaknya. Saat berikutnya, sinar itu akhirnya benar. Ledakan. The World Ending Light menelannya utuh. Bab 2252 banding 2252. Cahaya yang mengakhiri dunia terbukti lebih kuat dari yang dibayangkan Jiang Chen. Ini merobek-robek Blazing Sun berkeping-keping dan memusnahkan jiwa dan raga. Kekuatan terkuras dari Tuan Muda begitu dia meletakkan pengawasan. Tubuhnya terasa lemas sehingga dia bergoyang. Dia benar-benar lelah setelah menggunakan rope naga sejati dari air dan api, grit veluryam tor, dan pengawasan eksistensi dalam suksesi cepat. Kesadarannya hampir sepenuhnya mengering. Mentalitasnya sudah sangat kuat, meskipun ia adalah surgawi tingkat ketiga, kesadarannya dapat menyaingi siapapun di dunia pertengahan surgawi. Faktanya, sedikit lebih rendah. Meski begitu, tingkat konsumsi yang parah seperti itu terlalu berat baginya untuk ditanggung. Seluruh tubuhnya terasa kosong, gejala yang jelas dari menguras mental yang berlebihan. Dia segera menelan beberapa pil untuk akhirnya memulihkan sedikit semangat. Namun, ia harus menahan diri untuk tidak memaksakan diri lebih jauh dalam jangka pendek. Kempat binatang buas menatapnya, kepala tergantung dengan malu. Mereka tahu harga yang dia bayar. Meskipun domain gabungan mereka telah memainkan peran, nenek moyang iblis telah membebaskan diri pada saat-saat terakhir. Mereka benar-benar bisa memperlambatnya lebih lama, tetapi mereka lebih mengutamakan keselamatan mereka sendiri daripada menunjukkan tekad sebanyak blazing sun. Faktanya, mereka tidak bisa disalahkan untuk itu. Tidak ada yang ingin binasa bersama musuh-musuh mereka. Kelangsungan hidup adalah naluri fundamental. Namun, rasa bersalah diserang ketika mereka melihat kondisi Jiang Chen yang menyedihkan. Tuan Muda telah memberi mereka kepercayaan penuh. Dia selalu merawat mereka dengan ketulusan hati. Mereka tidak pernah ditinggalkan ketika datang ke harta atau peluang. Bahkan item ajaib seperti amaran Kludew Fruit telah menjadi milik mereka untuk dinikmati. Dengan benar, mereka seharusnya berkontribusi lebih banyak. Tetapi mereka ragu-ragu, dan Tuan Muda itulah yang membayarnya. Mereka jelas memiliki tanggung jawab untuk situasi saat ini. Tuan Muda, apakah Anda akan baik-baik saja? Burung Vermillion bertanya, sedikit malu. Jiang Chen mengibaskan tangannya. Itu kesalahan saya. Aku tidak menyangka blazing sun akan sesulit ini untuk dihadapi. Dia mungkin hampir setara dengan Golden Howe. Petik 2. Saat itu, dia menjauh dari konfrontasi langsung dengan kekuatan menakutkan nenek moyang iblis emas. Tapi iblis api seharusnya tidak merepotkan ini. Kemenangan tampak terjamin dengan semua persiapannya. Dia tidak mengantisipasi pertarungan yang sulit. Sungguh, seseorang tidak pernah bisa meremehkan kekuatan iblis dalam pertempuran. Agak dilanda rasa bersalah juga, Long Xiaoxuan menawarkan, Tuan Muda, kami gagal kali ini. Kami tidak layak untuk perawatan Anda. Petik 2. Terlepas dari kesombongannya yang biasa, naga itu sangat menghargai hubungan di dalam hatinya. Dia merasa lebih bersalah daripada siapapun untuk kondisi Tuan Muda saat ini. Astral White Tiger masih muda, pikirannya belum matang. Dia sering berkepala tebal dan sedikit lambat dalam Uptake. Sebenarnya, ini lucu dengan caranya sendiri yang konyol. Tetapi melihat semua orang dengan hati nurani yang begitu besar, ia juga menyadari bahwa mereka tidak hidup sampai status mereka sebagai binatang suci dan perawatan manusia terhadap mereka. Bahkan kura-kura hitam, yang paling berkontribusi, tahu jauh di lubuk hatinya dia bisa melakukan lebih banyak. Tidak apa-apa. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dengan mengikuti saya, Anda sering harus mempertaruhkan hidup Anda, jadi saya alami harus memimpin dengan memberi contoh. Itu adalah urutan alami dari banyak hal. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk membahayakan diri Anda jika saya tidak melakukan apapun selain melindungi kulit saya? Jiang Chen ingin menyelesaikan masalah ini. Burung Vermillion berseru, tidak terduga bagi manusia untuk menjadi begitu empati, Tuan Muda. Pertarungan ini adalah peringatan bagi kita, tetapi ini juga pelajaran yang bagus. Paling tidak, kita menjadi lebih dekat satu sama lain. Kami dapat yakin sekarang Anda tidak mengeksploitasi kami, tetapi melihat kami sebagai teman sejati. Petik 2. Itu benar, Tuan Muda sama sekali berbeda dari pusat kekuatan manusia lainnya, kura-kura hitam tidak bisa tidak setuju. Tatapan Long Xiaoxuan tegas, ini yang terakhir. Mulai hari ini, aku akan bertarung di setiap pertempuran seolah itu adalah yang terakhir. Saya tidak akan pernah mundur lagi. Petik 2. He he, kamu pikir aku akan kalah darimu. Ayo, Astral White Tiger mengjilat bibirnya. Kamu juga bisa menghitungku, Vermillion Bird menambahkan dengan sungguh-sungguh. Si kura-kura hitam menghela nafas. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Hitung juga saya. Jika kita berempat bertarung tanpa menahan, beberapa di bawah langit dapat menghentikan kita. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, kamu telah mengambil amaran Cludeo Fruits, jadi kamu masih jauh dari mencapai potensi kamu sepenuhnya. Lebih banyak pertempuran menunggu kita di masa depan, dan kamu akan menyaksikan mukjizat yang lebih besar di sisiku. Petik 2. Ah, kita benar-benar mendapatkan banyak hal saat ini, desa Vermillion Bird dengan emosi. Tapi wajahnya tiba-tiba tenggelam. Berita buruk, ada nenek moyang iblis lain yang bergegas. Petik 2. Apakah begitu? Mata panjang siawksuan bersinar dengan semangat saat dia menatap Jiang Chen. Tuan muda, akankah kita bertarung lagi? Jiang Chen memikirkannya dan mengangguk. Itu pasti leluhur dari suku iblis bersayap. Pertempuran di sini terlalu heboh bagi mereka untuk dilewatkan. Petik 2. He he, iblis bersayap tidak setajam iblis titan, atau setajam iblis emas, atau meledak seperti iblis api. Satu-satunya keuntungan mereka terletak pada kelincahan mereka. Burung Vermillion juga terbakar dengan semangat juang yang kuat. Pria muda itu mengangguk. Tidak ada yang luar biasa tentang mereka selain mobilitas mereka. Mereka secepat angin dan pandai menghindar, tetapi jika kita bisa mengurangi kecepatan mereka, mereka tidak akan punya pilihan selain melawan kita dari ujung ke ujung. Petik 2. Gelisah, keempat binatang buas semua gatel untuk menghapus rasa malu dari pertempuran sebelumnya sesegera mungkin. Tuan muda, apakah Anda masih bisa bertahan? Burung surgawi memandang Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Tiga lainnya juga menatapnya dengan harapan, keinginan mereka untuk bertempur hampir dapat dirabah. Pria muda itu telah memulihkan energi berkat pil, tetapi kesadarannya tidak dapat dengan mudah dipulihkan. Pertarungan hebat lainnya akan menjadi cobaan berat bagi kesadarannya yang terkuras. Tetapi setan bersayap akan segera menimpa mereka. Sudah terlambat untuk mencuri dengan tenang, bagaimanapun juga, mereka akan dirundung oleh musuh yang panas di ekor mereka. Kecepatan adalah spesialisasi iblis bersayap, setelah semua. Selain itu, itu adalah kesempatan terbaik untuk berurusan dengan suku tertentu dan melemahkan musuh lebih jauh. Beberapa leluhur yang mati akan menjadi pukulan hebat bagi iblis. Jiang Chen benar-benar tergoda. Bab 2253 banding 2253. Dengan sensasi yang tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tuan muda itu. Sepertinya semua orang masih haus akan pertempuran. Baiklah, mari kita uji keberanian iblis bersayap dalam kasus itu. Dia juga merasa bersemangat dengan prospek tersebut. Pembunuhan tampaknya sudah matang untuk dipetik. Bagaimana jika kesempatan seperti itu tidak pernah muncul lagi? Dia harus memanfaatkan momen itu. Dia telah menghancurkan beberapa suku sekarang. Beberapa leluhur iblis bersayap lainnya akan menjadi tambahan yang bagus dalam daftarnya. Dia telah bertemu dengan lebih dari setengah dari sepuluh suku sejauh ini dan menggagalkan kebangkitan iblis di setiap belokan. Ini pasti telah merobohkan suku iblis surgawi. Melemahkan musuh berarti memperkuat dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, keseimbangan kekuatan mungkin berubah menguntungkannya. Dan yang lebih penting, mengurangi amukan iblis mungkin memberi miriat habis cukup ruang untuk pulih dari kehancuran saat ini. Besiaplah, semuanya. Rencana lama yang sama, kami akan menangkap mereka saat penjaga mereka turun. Petik 2. Ketika melawan iblis, seseorang harus lebih licik dan brutal daripada mereka. Kelemahan sekecil apapun akan menyegarkan mereka kembali. Iblis tidak terkalahkan. Jika seseorang dapat mengambil inisiatif sejak awal dan menjaga mereka tetap di belakang, tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk menyerang balik, setan juga bisa diintimidasi dan dibuat putus asa. Pertikaian berturut-turut dengan suku-suku cukup terbukti. Tidak peduli seberapa ganasnya mereka, mereka dapat dibuat berdarah seperti orang lain, dengan persiapan yang cukup. Dia telah membunuh banyak leluhur iblis sejauh ini tanpa satu pun kekalahan atas namanya. Iya, dia memiliki kekuatan yang diperlukan, serta bantuan besar dari binatang surgawi dan tikus pengganggu emas, tetapi rencananya layak mendapat bagian terbesar dari kredit. Setiap pertunangan telah dipikirkan dengan cermat. Dia selalu bertindak dengan strategi yang jelas dalam pikirannya, yang memungkinkan dia untuk menjalankan lingkaran di sekitar musuh-musuhnya. Dia lebih licik daripada musuh-musuhnya, memerintahkan kecakapan pertempuran yang lebih besar daripada mereka, dan memahami mereka seperti punggung tangannya. Keberadaannya adalah momok alami bagi setan. Tidak ada manusia dalam sejarah benua yang pernah memiliki keunggulan semacam ini terhadap mereka. Iblis bersayap pertama yang tiba adalah Dewa Tingkat Kelima. Berubah menjadi rok, ia terbang dengan kecepatan yang menakutkan, melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu kepakan sayapnya. Beberapa napas pendek setelah kelompok Jiang Chen menghilang dari pandangan, nenek moyang ini, yang disebut Demon Rok, tiba di sekitarnya. Dia pada dasarnya sangat berhati-hati. Dia berputar beberapa kali di langit, sama sekali tidak terburu-buru untuk turun dan mendarat. Buntut dari pertempuran yang mengerikan itu melayang tinggi di atas, matanya yang beku dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia mengamati dataran negeri itu. Mengapa rekan-rekan Taois dari suku Iblis Api di tempat ini? Ini tidak terlalu kaya akan elemen api. Kenapa mereka berkelahi di sini? Petik 2. Banyak pertanyaan mengomel padanya, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Aura konfrontasi dahsyat masih merembes ke udara, namun dia tidak bisa melihat awal dari bayangan. Daois Blasing Sun, glaring flare, apakah kalian berdua di dekatnya? Dia menyelidiki dengan sangat hati-hati, mentransmisikan suara Iblisnya melalui kesadaran. Namun, tidak ada jawaban yang muncul. Matanya menyapu ke kiri dan ke kanan atas area itu, tetapi dia akhirnya memilih untuk tidak mendekat. Sebaliknya, ia tetap di langit dan perlahan-lahan memperluas kesadarannya ke bawah dalam mencari petunjuk. Hem, apa ini? Tiba-tiba menyadari sesuatu, dia mengarahkan perhatiannya ketumpukan batu. Tanpa diduga, dia melihat cincin penyimpanan di antara mereka. Itu dicetak dengan tanda yang unik untuk setan. Selain itu, hanya seorang kultifator pada tingkat yang sama dengannya yang berhak memakainya. Jika hidup, mengapa seseorang dengan kekuatan nenek moyang surgawi meninggalkan cincin penyimpanannya? Dan jika dikalahkan, mengapa para pemenang belum mengklaimnya? Meskipun logika keserakahan yang mendadak dan intens memberi tahu dia bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kehadiran cincin ini. Tercengang oleh pikiran yang tiba-tiba, dia bersiul di langit dan memanggil temannya. Tidak lama kemudian, balasan yang bergemuruh seperti tanah longsor kembali dari lokasi yang tidak terlalu jauh. Dilihat oleh suara dan jarak, anggota sukunya akhirnya tiba. Daois Demon Hawk, kamu agak terlambat. Demon Rock tersenyum dalam kebahagiaan yang jelas. Dia jauh lebih gugup sekarang karena dia bisa mengandalkan seorang teman untuk mendukungnya. Sosok biru melesat menembus langit secepat kilat. Dengan singkat meredupkan awan, lalu mencapai Demon Rock dalam sekejap mata dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari yang terakhir. Justru for a father Demon Hawk. Seperti Demon Rock, dia adalah pemimpin terkemuka suku iblis bersayap. Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Wajahnya gelap, Demon Hawk tampak dalam suasana hati yang sangat buruk. Rekan seiman, ada apa? Kamu tidak terlihat sangat bahagia, tanya temannya dengan terkejut. Demon Hawk menggertakkan giginya. Aku sudah bertanya-tanya. Orang yang membunuh saudaraku Blue Evalcon di Rejuvenician Isles ternyata adalah bocah dari wilayah manusia, Jiang Chen. Petik 2. Eh, bukankah itu dugaan kita sejak awal? Demon Rock berkedip. Tebak adalah satu hal, dan bukti yang jelas adalah hal lain. Anda mungkin belum mendengar, tetapi setan-setan langit telah memerintahkan suku-suku untuk menghentikan semua operasi mereka di wilayah utama lainnya. Mereka akan mengumpulkan semua pasukan mereka di miriat abis dalam waktu tujuh hari. Forever Father Celestial tampaknya sangat tidak senang dengan mereka yang datang ke sini lebih dulu. Petik 2. Bukankah itu yang diharapkan? Dia tahu betul domain manusia adalah kunci penaklukan divine abis kita. Wilayah lain tidak akan memengaruhi hasil perang. Sedikit bingung? Demon Rock berkata, tapi apa hubungannya dengan kakakmu yang sudah mati? Segala sesuatu, saya sudah menawarkan untuk menjadi ujung tombak serangan itu, tetapi mereka telah menolak saya. Sepertinya iblis surgawi sama egoisnya dengan sebelumnya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil sorotan dari mereka. Demon Hawk mendengus marah. Apa bedanya jika mereka menolak? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi makanan meriam mereka? Jiang Chen ini tidak akan mudah ditangani, izinkan saya memberi tahu Anda. Dia diduga menghilangkan iblis emas di Everlasting, dan sesuatu juga terjadi baru-baru ini dengan Titan dan Setan Monster di Flora. Saya benar-benar khawatir dia mungkin datang untuk kita, kata Demon Hawk, sedikit bermasalah. Bab 2254 banding 2254. Huff, saya ingin melihatnya mencoba. Aku akan mencabik-cabiknya jika dia melakukannya. Demon Hawk mendidih dengan kejam. Dia punya banyak alasan untuk permusuhan ini. Forever Father Blue Falcon telah menjadi salah satu pemimpin di Rejuvenician Isles dan menemui ajalnya di tangan Tuan Muda dan empat binatang buas. Melihat matanya yang merah karena marah, Demon Hawk menyarankan dengan mendesak. Rekan-rekan pengikut agama Tao, sebagai anggota suku yang sama, saya mendorong Anda untuk tidak memandang rendah anak itu setelah semua yang dilakukannya. Mengapa banyak leluhur seperti kita jatuh di tangannya? Pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Petik 2. Bukankah kamu terlalu memuliakannya? Manusia hanya bisa memikirkan skema tertentu, atau bermain-main dengan formasi dan jimat. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Selama zaman kuno, hanya segelintir dari mereka yang layak kita perhatikan. Situasi di benua hanya memburuk sejak itu, terutama dalam domain manusia. Saya pernah mendengar bahwa, pada titik terendah, domain tersebut bahkan tidak memiliki satu pun pembudidaya empir. Petik 2. Rasa jijik terhadap manusia sudah tertanam dalam di Demon Hawk. Yah, mungkin itu tipu muslihat lemah. Tanpa penggarap empirian, bagaimana mereka mengusir suku kami berkali-kali. Petik 2. Demon Hawk mendengus dingin. Kamu sadar akan kebiasaan buruk kita. Hal-hal dapat dikelola jika semua orang memiliki suku yang sama, jika tidak. Ini bisa berupa pertikaian, atau lebih banyak pertikaian. Ada tiga suku di Kepulauan Rejuvenation, Setan Emas, Setan Bayangan, dan kita. Mengapa Setan Bayangan dijadikan pemimpin? Apaklaim mereka akan ketenaran? Hasilnya cukup bukti bahwa ketidakmampuan mereka adalah alasan mendasar kegagalan. Mungkin beberapa gesekan internal yang serius muncul di antara mereka. Petik 2. Sadar akan sikap keras kepala temannya, Demon Hawk menyerah berusaha meyakinkannya. Sebaliknya, dia menunjuk pemandangan di bawah. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Lihat? Pertempuran sengit jelas terjadi di sini. Kedua leluhur dari suku iblis api pasti terlibat. Saya menduga partai Jiang Chen sudah menyelinap ke wilayah Sunrise dan Radiance. Petik 2. Mata Demon Hawk bersinar. Apakah dia benar-benar di sini? Sangat mungkin. Sedikit gugup masih terlihat di Demon Rock yang berhati-hati. Temannya tidak bisa tidak mengejeknya. Daois Demon Rock, mengapa begitu tak berdaya ketika Anda memiliki garis keturunan iblis bersayap yang hebat? Kami berada di antara suku-suku yang lebih kuat. Di mana keberanianmu? Apakah Anda begitu takut dengan Jiang Chen ini? Sedikit tidak senang, Demon Rock mendengus pelan saat wajahnya menjadi gelap. Rekan seiman, aku memperingatkanmu untuk kebaikanmu sendiri. Jangan ragu untuk menyalahkan niat baik saya untuk pengecut, tetapi jangan salahkan saya jika Anda menderita di masa depan. Petik 2. Demon Hawk menyeringai dengan gigi. Kalau begitu, apakah aku harus berterima kasih? Satu-satunya pertanyaan saya untuk Anda adalah, apakah Anda berani bertarung di sisiku dan menjatuhkan anak itu jika kita benar-benar bertemu Jiang Chen? Petik 2. Anak itu adalah duri dalam di pihak kita. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya melarikan diri jika ada kesempatan. Demon Rock sebenarnya tidak takut pada pemuda itu, tetapi hanya menganggap manusia itu tidak biasa. Dia menyukai rencana yang baik dan pemahaman yang lebih baik tentang musuh ini sebelum terlibat dalam pertarungan. Itu jauh lebih baik daripada bergegas lebih dulu dan mungkin menyerah pada salah satu perangkap jahatnya. Apakah setan emas yang tajam, setan titan yang mengjulang tinggi, atau monster buas yang lebih lemah dari Jiang Chen? Jadi mengapa semua dari mereka dikalahkan pada akhirnya? Masalah ini patut dipertimbangkan. Jika Demon Hawk bertahan dengan cara menghina, dia mungkin akhirnya akan kalah. Baik, itulah yang saya tunggu dengar. Demon Hawk mencibir. Aku benar-benar berharap dia menyerahkan dirinya kepada kita di atas piring perak. Demon Rock menghela nafas dalam hati. Benar-benar tidak ada yang mengubah sikap sesamanya. Sebaliknya, dia menunjuk pemandangan di bawah. Kamu harus melihat dari dekat setelahnya di sana. Petik 2. Saat Demon Hawk melakukannya, ekspresinya perlahan berubah serius. Setan-setan api benar-benar bertarung di sini. Elemen api begitu gelisah hingga belum tersebar seluruhnya. Saya takut Forefather Blazingsun bahkan menyalakan esensi hidupnya. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin untuk suasana yang mengerikan ini. Petik 2. Meskipun mudah tersinggung, keras kepala, dan berpendapat, Demon Hawk tetap sangat cerdas. Rekannya menjawab, sama-sama husuk, dan menurutmu musuh seperti apa yang memaksanya melakukan tindakan ekstrim seperti itu? Mereka saling memandang, sepotong ketakutan muncul di pandangan mereka. Setelah menyalakan esensi hidupnya, Blazingsun akan menjadi keberadaan yang menakutkan yang bahkan mereka berdua bertarung bersama-sama mungkin tidak dapat bertahan. Mereka menyipitkan mata karena khawatir. Demon Hawk berkata, di zaman kuno, Anda dapat mengandalkan di satu sisi jumlah manusia yang mampu menekannya secara langsung. Petik 2. Tapi sebagian besar dari tuan manusia itu menyulut esensi kehidupan mereka dalam pertempuran yang menentukan terakhir dan jatuh berperang. Mereka pasti tidak mungkin hidup kembali setelah waktu yang lama, kan? Saya tidak berpikir manusia memiliki seni kebangkitan semacam ini. Petik 2. Ketika menyebutkan pembangkit tenaga manusia, yang pertama kali muncul di benak adalah beberapa tokoh kuno yang pernah berdiri di puncak umat manusia. Rekan seiman, tidak bisakah kau mengakuinya? Semua ini kemungkinan besar terkait dengan Jiang Chen, Demon Rock memperingatkan lagi. Jiang Chen, Jiang Chen, Demon Hawk mengulangi nama ini, jelas bertentangan. Akui kemungkinannya, dia bisa, tetapi tidak mau. Dari apa yang dia ketahui, anak muda itu belum mencapai alam surgawi. Satu-satunya alasan dia bisa bersaing dengan iblis adalah kehadiran beberapa binatang suci yang kuat di sisinya. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menghadapi leluhur bahkan dengan pelatihan seribu tahun lebih. Berhentilah menjadi begitu kabur. Keluarkan saja. Dengungan dan hantaman Demon Rock mulai membuat Saraf Demon Hawk kesal. Maksudku, kita tidak tahu apakah kedua setan api itu masih hidup. Jika mereka mati, maka apa yang terjadi selanjutnya adalah. Kereta pemikiran ini terlalu mengerikan untuk dikejar. Jika mati, maka suku iblis bersayap pasti akan menjadi target Tuan Muda berikutnya. Maksudmu dia akan datang untuk kita? Demon Hawk menarik nafas. Keseriusan situasi akhirnya menyadarkannya. Tidak lagi sombong, ia mengamati daerah itu dengan sungguh-sungguh. Setan api seharusnya tidak mati, bukan. Kami bergegas ke sini segera setelah kami melihat pertempuran. Sejak itu tidak banyak waktu berlalu. Petik 2. Bab 2255 banding 2255. Memang, mereka belum terlalu jauh dari medan perang untuk memulai. Tampaknya terlalu pendek untuk mempercepat pertarungan melawan dua leluhur iblis. Dalam kondisi yang sama, bahkan Forefather Celestial mungkin tidak dapat membuangnya dengan mudah. Lagi pula, Blazing Sun bisa menunjukkan kehancuran yang menakutkan ketika terpojok. Paling tidak, dua setan bersayap lebih suka menghindari menghadapnya. Haruskah kita turun dan melihatnya? Demon Hawk tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Demon Rock tetap sangat waspada. Mungkin ada jebakan yang menunggu kita di sana. Petik 2 Heh, bagaimana jika ada? Apa sifat terbesar suku kita? Kecepatan? Tentu saja. Kami tidak akan kesulitan menghindari perangkap apapun yang mungkin ada. Demon Hawk sangat percaya diri di departemen itu. Tetapi Demon Rock hanya mengangguk dan tetap tidak berkomitmen. Tetaplah dekat denganku agar kita dapat saling memiliki punggung. Jangan ceroboh. Petik 2 Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Demon Hawk tahu itu bukan saatnya bertindak sombong. Berubah menjadi garis-garis cahaya, mereka berdua terjun ke tanah, ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah terjadi. Itu, memang mereka. Demon Rock terdengar sobek. Para leluhur iblis api pasti ada di sini, tetapi saya juga merasakan banyak kehadiran lainnya. Saya yakin itu adalah kelompok Jiangchen. Rekan Daois, apakah Anda merasakan aura binatang suci yang masih hidup? Petik 2 Demon Hawk menggertakkan giginya. Itu berarti dia benar-benar dia. Dia menantang ras kita dan memprovokasi suku kita. Dia langsung meledak ketika menyebutkan tuan muda itu. Rekan Daois, tolong simpan dulu untuk sekarang. Pasti ada alasan dia berani merajalela. Dan saya curiga. Demon Rock ragu-ragu lagi. Apa? Mengapa Anda tidak bisa berhenti berdebat? Demon Hawk menggerutu. Aku curiga rekan-rekan kita bahwa iblis api telah dikalahkan. Situasi mereka pasti suram saat ini. Ada suara dingin yang terdengar di suara Demon Rock yang lahir dari rasa takut. Rekan Seiman, sebaiknya kita kembali. Ayo kumpulkan pasukan kita dan mainkan dengan aman. Kami akan mempertahankan wilayah kami dan menunggu pasukan utama tiba. Dia benar-benar gelisah. Jika dua setan api itu jatuh, maka musuh jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Bahkan dengan superioritas absolut sukunya dalam kecepatan, dia tidak ingin menyentuh lawan seperti itu dengan tiang tongkang. Demon Hawk menatap sukunya dengan marah. Kamu melupakan dirimu sendiri. Siapa kita? Kapan setan pernah takut pada orang lain? Apakah Anda tahu betapa menghinanya kata-kata Anda saat ini? Anda membawa aib bagi seluruh suku kami. Petik 2. Demon Rock memiliki status yang kira-kira sama tentu saja marah dengan teguran itu. Jika bukan karena urgensi situasi, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Tapi sekarang, dia tidak tega balas berteriak. Alih-alih, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada lingkungan, takut setiap angin atau halayan rumput bisa tiba-tiba menyergap. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut seperti itu? Demon Hawk marah. Aku akhirnya melihat hari ini keberanianmu lebih kecil dari biji wijen. Apapun, jika Anda setakut ini, Anda dapat kembali sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Rekan Daos. Berhentilah membuang waktuku, aku tidak tertarik. Demon Hawk menyela dengan teriakan. Aku akan mencari tahu di wilayah setan api. Bagaimanapun, saya harus menyelesaikan masalah ini. Bagaimana seseorang seperti Blazing Sun dapat dengan mudah dihancurkan, bahkan setelah menyalakan esensi hidupnya. Saya merasa sulit untuk percaya. Petik 2. Demon Rock mencoba berkompromi. Rekan-rekan Taois, kita benar-benar harus tetap bersama sekarang, kalau tidak kita akan bermain di tangan musuh kita dan berakhir dipisah satu per satu. Petik 2. Haha, benar-benar lelucon. Mungkin ada eksistensi yang tidak bisa kita kalahkan di dunia yang luas ini, tetapi tidak ada yang tidak bisa kita hindari. Dipisah-pisahkan. Biarkan dia mencoba, kata Demon Hawk dengan nada mengejek. Kamu terlalu takut untuk berguna, jadi cepatlah dan kembali. Aku tidak tahan melihat wajahmu lagi. Petik 2. Perpecahan nyata telah terbentuk di antara kedua leluhur. Seseorang mengira sukunya orang lemah yang mudah ketakutan. Bagi yang lain, temannya adalah orang bodoh yang sengaja menghinanya. Demon Rock mengambil nafas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang aku bisa, tetapi melanjutkan pembicaraan itu tidak ada gunanya karena kamu pikir itu omong kosong yang datang dari seorang pengecut. Saya mengambil cuti saya. Saat hendak pergi, dia mengacungkan lengan bajunya dan menyedot cincin penyimpanan yang dia perhatikan beberapa waktu lalu di antara bebatuan. Tetapi pada saat yang tepat itu, batu-batu itu tiba-tiba terbang ke arahnya. Dalam sekejap, batu-batu terbang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuninya dari segala arah, masing-masing secepat bola meriam. Serangan itu dimulai tanpa tanda apapun. Dalam rentang nafas, bebatuan menutupi seluruh langit seperti segerombolan belalang, meredupkan matahari dan menggelapkan tanah di bawahnya. Kedua setan itu menjadi pucat karena ketakutan pada perkembangan yang tidak terduga ini. Mereka tidak pernah membayangkan situasi akan berubah secara tiba-tiba dan aneh. Sial, jadi itu benar-benar jebakan. Demon Rock merentangkan sayapnya, aura dari sayapnya menyapu badai batu yang mendekat. Jenis serangan ini tidak terlalu berguna melawan mereka. Seorang pembudidaya biasa mungkin menderita luka pedi atau mati secara langsung, tetapi proyektil tidak bisa mendekati setan bersayap begitu mereka mengepakkan sayapnya untuk mengatakan tidak ada yang menyakiti mereka. Namun, hujan batu hanyalah awal, pertanda dari hal-hal buruk yang akan datang. Suasana segera berubah saat keempat binatang suci keluar dari persembunyiannya. Mereka bergandengan tangan untuk menciptakan kembali wilayah kekuasaan mereka yang meliputi area dalam beberapa ratus mil yang segera menghambat gerakan setan bersayap. Itu adalah wilayah surgawi yang memengaruhi kelincahan kita. Demon Rock segera memperhatikan bahaya. Demon Hawk berdiri kembali ke belakang dengan temannya, wajahnya pucat pasi. Hilang sudah kesombongan sombong sebelumnya. Energi menakutkan dari domain datang dalam gelombang berlapis yang menyegel udara di dalam seperti gelombang pasang. Demon Rock segera bereaksi. Sialan, mereka mencoba mengisolasi ruang ini dan meniadakan keunggulan kecepatan kita. Rekan Daois, kita harus keluar sebelum terlambat, atau kita sama saja sudah mati. Petik 2. Ya, mari kita lakukan itu. Demon Hawk tidak lagi dalam posisi untuk bertindak tangguh. Bab 2256 banding 2256. Kedua leluhur itu sangat menentukan secara alami. Segera setelah mereka memutuskan jalur yang akan diambil, mereka mencapai batas kecepatan mereka di detik berikutnya dan menggunakan momentum mereka untuk menabrak hambatan domain. Terdengar mundur ketika domain masih dalam masa pertumbuhan adalah kesempatan terbaik mereka. Setelah itu tumbuh hingga selesai, atau ditingkatkan lebih dari itu, keuntungan mereka dalam kecepatan akan sepenuhnya dibatalkan, membuat pelarian lebih sulit. Saat ini, kekuatannya semakin meningkat. Belum dalam kondisi puncak, itu belum cukup stabil untuk menghadapi serangan simultan dari kedua setan. Kedua leluhur akan terjebak tanpa daya jika sendirian. Untungnya, pertempuran berdampingan memberi mereka kekuatan yang cukup untuk semoga membuat pelanggaran sementara pertahanan domain yang baru lahir masih tetap lemah. Burung Vermillion menggertakkan giginya. Aku akan pergi dan menghentikan mereka. Itu mengepakkan sayapnya dan kabur ke cahaya yang sama, menghalangi jalan ke depan. Energinya bergemuruh mengancam ketika menghembuskan api yang menakutkan. Itu menghasilkan lautan api yang berhenti dingin upaya pelarian setan. Panasnya api di langit terlalu mengerikan bagi leluhur lelaki itu untuk melakukan cuaca secara langsung. Akibatnya, keduanya memilih untuk jatuh kembali ke wajah neraka yang mengaduk-aduk jalan mereka seperti seekor naga. Pada pemandangan ini, kura-kura hitam meneriakan sesuatu dengan pelan dan menyemprotkan festering gas yang sudah dikenalnya. Serangan ini mengikis tubuh dan menyerbu pikiran. Disuplai dengan aliran energi yang konstan dari binatang surgawi, kabut bergulir semakin cepat dan mencapai setan dalam sekejap. Sialan, ini penyergapan. Aku tahu itu. Syukurlah, kedua leluhur juga punya trik di lengan baju mereka. Berkat pengalaman mereka, mereka menghadapi bahaya perambahan tanpa sedikitpun kepanikan. Tidak lama setelah mereka nyaris menghindari tembakan langit daripada awan gas di atas mereka. Kabutnya berbahaya, jangan menyentuhnya. Demon hauk menggeram, seperti sepasang penggemar yang mengaburkan langit, sayapnya meniupkan angin dingin yang menggigit yang sepertinya menyapu semua yang ada di bawah langit, dengan paksa mengalihkan jalur kabut. Keempat binatang menyerang pada gilirannya. Bersama-sama, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melukai lawan mereka, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, bertarung satu persatu akan menunda setan terbaik. Lagi pula, mereka harus mengawasi domain pengaktifan. Sebelum yang terakhir mencapai bentuk akhirnya, beberapa dari mereka harus tetap mengendalikannya, mencegah mereka bertarung dengan bebas. Akibatnya, sementara situasi tampak mengerikan bagi nenek moyang di permukaan, mereka sebenarnya telah mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk memukuli penghalang sekali lagi. Bersembunyi di atas, Jiang Chen mengamati pertempuran dengan sangat cemas. Binatang-binatang suci akan memiliki kekuatan cadangan jika mereka menghadapi nenek moyang mereka sendiri, tetapi menekan keduanya pada saat yang sama sepertinya langkah terlalu jauh. Apakah kita tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi hari ini? Tidak ingin, Jiang Chen dengan ragu menguji cadangan kesadarannya. Itu mungkin terbukti terlalu sedikit untuk pengawasan keberadaan, tetapi jika aku memaksakan diriku, itu mungkin hanya cukup untuk satu penggunaan tali air dan api naga sejati atau obor veluriam yang hebat. Tetapi bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya mendorong batas saya. Petik 2. Dia adalah dewa tingkat ketiga. Kesadarannya jauh melebihi para kultifator pada level yang sama, tetapi itu tetap tidak terbatas, terutama ketika setiap pertarungan pada level ini membutuhkan jumlah yang sangat besar. Itu tidak masalah, layak untuk mengambil risiko jika saya dapat membunuh nenek moyang mereka dan melemahkan iblis lebih lanjut. Dia mengepalkan giginya, merentangkan tangannya, dan sekali lagi memegang tali air dan api naga sejati. Pikirannya melebar kencang, seakan siap untuk memasukkan semua kekuatannya ke dalam serangan berikutnya. Karena pikirannya sudah ditentukan, dia harus memastikan serangannya mendarat. Dia hanya memiliki satu kesempatan. Menunjukkan kesadarannya sepenuhnya, dia menatap lekat-lekat di medan perang dengan mata Tuhannya. Setiap detail pertarungan tampaknya terbuka dalam gerakan lambat. Naga air dan api sejati, ikatlah langitmu dan kekang bumi. Dua aliran udara, satu yin dan satu yang, satu biru dan satu merah, bergabung menjadi naga yang menghancurkan kehampaan dan berputar ke arah demon hauk dalam cahaya yang memesona. Yang terakhir sudah memiliki tangannya penuh menyerang domain sementara bertahan melawan salis kejutan dari binatang surgawi. Berfokus pada dua hal pada saat yang sama sudah sulit, ternyata terlalu banyak. Dia secara naluriah mencoba untuk menghindari tali yang mendekat, tetapi harta itu memiliki jangkauan ekstrim. Itu melingkar setelah dia ketika dia melarikan diri ke satu arah, melipat jalan ketika dia berlari di lain, dan tetap dalam pengejaran tidak peduli seberapa keras dia berusaha melepaskannya. Seperti jaring yang tak terhindarkan, tidak ada celah baginya untuk melewatinya, membuntutinya sampai akhir. Dan ketika akhirnya mendekati targetnya, ia memutar dirinya sendiri, seolah-olah menarik sebuah rune di udara, menyebarkan gelombang demi gelombang air dan api di sekelilingnya. Sebelum dia bisa berkedip, talinya melilit Demon Hauk dengan aman, membuat iblis itu tidak mampu mengangkat satu jaripun. Demon Rock yang kaget menatap dengan ngeri. Dia memulai pertarungan yang terguncang, bahkan mungkin takut. Sekarang sukunya telah ditawan, kecemasannya melonjak ke tingkat yang baru. Betapa dia ingin melarikan diri jauh, tidak pernah menghadapi kelompok monster ini lagi. Sayangnya baginya, tekanan pada binatang suci berkurang secara signifikan dengan Demon Hauk keluar dari persamaan. Semangat mereka bangkit, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada menyelesaikan domain, berhasil mencapai tujuan mereka tidak lama kemudian. Ruang di dalam sekarang menjadi penjara. Tidak peduli bagaimana Demon Rock mencoba membukanya, dia tidak bisa memasukkan sedikitpun ke dalamnya. Tidak semua orang memiliki kemampuan hebat blazing sun. Jiang Chen bungkuk kelelahan di tanah, matanya tertutup rapat. Pikirannya terguncang dan terguncang, kesadarannya menjadi kacau. Visinya menjadi kabur. Tetap terjaga pada saat ini adalah perjuangan, untuk tidak mengatakan menghadiri pertempuran. Tetapi pada tahap ini, kekuatan penuh dari empat binatang surgawi seharusnya lebih dari cukup untuk berurusan dengan Demon Rock. Terlebih lagi, Nenek Moyang itu sangat ketakutan, keinginannya untuk bertarung sepertinya sudah habis. Dan benar saja, dia akhirnya dikalahkan beberapa menit kemudian, menjadi korban terakhir dari pertempuran ini. Bab 2257 banding 2257. Jiang Chen telah terbaring tak sadarkan diri selama tiga hari terakhir di ruang rahasia gadis suci Yao Guang yang bersinar, sejak akhir konfrontasi yang berisiko itu. Radians dan Sunrise telah gempar selama ini. Setan-setan yang sebelumnya menduduki wilayah mereka telah menyuarakan retret itu karena alasan yang tidak diketahui. Seolah-olah wabah bencana tiba-tiba turun ke atas kedua bangsa surgawi, baik iblis bersayap dan api telah sepenuhnya ditarik dalam hitungan dua hari yang singkat. Tidak ada satu jiwapun yang tertinggal, membuat penduduk benar-benar bingung oleh pergantian peristiwa. Pertama-tama mereka curiga ada semacam jebakan, tetapi karena pengintai terus-menerus membawa kembali berita yang sama. Mereka dipaksa untuk menerima kenyataan yang menakjubkan. Setan benar-benar sepenuhnya hilang. Dia benar-benar melakukannya. Kakak perempuan, bagaimana mungkin? Bagaimana dia mengaturnya? Hati lembut Yao Guang bergetar karena kaget. Ketika Tuhan muda telah mengambil api first down, dia yakin dia akan melakukan penyelamatan eternal pada cahaya pertama. Dia tidak pernah berharap dia untuk umpan nenek moyang iblis api sebagai gantinya. Dan kemudian, dia benar-benar melenyapkan mereka, seperti yang dia janjikan. Bukan hanya itu, tapi dia juga menyingkirkan nenek moyang iblis bersayap pada kesempatan yang sama. Jika bukan karena empat binatang suci menyeret kembali salah satu nenek moyang iblis bersayap, dia mungkin masih dalam penyangkalan. Sebenarnya, si Tong tidak kalah terkejutnya. Hanya saja, dia lebih percaya diri pada pria muda itu. Api first down seharusnya bukan satu-satunya alasan baginya untuk mencarinya. Tetapi, jauh dilubuk hatinya, dia juga tidak memiliki terlalu banyak harapan. Dia hanya berdoa untuknya agar tetap aman dan bersuara melawan iblis api. Berpikir dia benar-benar berhasil, itu tidak lain adalah keajaiban. Setan mengjulang jauh di atas kekuatan kedua tanah suci, tetapi target mudah matang untuk memilih ketika mereka bertemu dengannya. Apakah api atau setan bersayap? Satu nenek moyang mereka akan membahayakan dua tanah suci. Dan empat di antaranya untuk bud. Seperti itulah musuh yang telah dikalahkan Jiang Chen, menangkap mereka atau membunuh mereka secara langsung. Siapa bilang dia tidak punya pembantu? Lalu apa empat binatang suci itu? Tanah suci hanya bisa memimpikannya bantuan seperti itu. Realitas akhirnya menyadarinya, Tuhan muda berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga ia benar-benar melampaui miriat abis sepenuhnya. Dia menjadi eksistensi untuk dilihat, atau bahkan disembak. Sepuluh leluhur besar mungkin kembali suatu hari, tetapi jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Berurusan dengan satu atau dua suku iblis akan menjadi pencapaian puncak yang cukup untuk kekuatan gabungan dari tanah suci. Serangan gabungan dari ke-sepuluh suku benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di jalur mereka dan menghancurkan miriat abis ke tanah. Sebagai contoh, kampanye setan api di Sunrise adalah serangan satu sisi yang akan mengakibatkan penghancuran total, jika bukan karena rencana darurat tanah suci. Setan-setan itu terbukti lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Mereka adalah objek ketakutan, bahkan untuk tanah suci, musuh yang tampaknya sepenuhnya mustahil untuk bertahan. Tapi Jiang Chen muncul entah dari mana untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terkalahkan. Tidak hanya itu, mereka bisa dengan mudah dibunuh. Bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak heran? Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati keberadaan seperti itu? Mereka pernah berada di levelnya selama kompetisi para jenius, tetapi dia sekarang telah tumbuh jauh melampaui mereka. Itu adalah ketidakadilan yang bisa menyebabkan kematian. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat konflik internal temannya. Adik yang bijak, apa yang kamu ingin aku katakan? Matanya menghianati kegelisahannya. Saya hanya membenci diri sendiri karena tidak berdaya untuk membantu Brother Jiang. Petik 2. Jangan konyol. Bahkan para pemimpin kita tidak bisa menyaingi kekuatannya yang ganas, jadi mengapa membandingkannya dengan generasi muda seperti kita? Yao Guang tidak merasa bersalah. Mungkin begitu, tapi pertimbangkan, kekuatannya tidak jauh berbeda dari kita di masa lalu, tapi sekarang dia. Dia menjadi satu-satunya pilar perlawanan terhadap iblis. Sejujurnya, saya sedikit malu dengan miriat abis. Kami telah menduduki tanah ini begitu lama, menikmati sumber daya terbaik, dan mendapat manfaat dari lingkungan budidaya ultimat. Tetapi ketika dorongan datang untuk mendorong, kita menjadi sangat tidak berguna. Petik 2. Sesuai dengan kata-katanya, dia diam-diam menilai kembali pandangan dunianya setelah kekacauan baru-baru ini. Tanah suci benar-benar ditemukan kekurangan. Paling tidak, potensi atau kontribusi pertempuran mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan berkah yang mereka nikmati. Hentikan, hentikan. Saya akan merasa seperti orang berdosa pada tingkat ini. Kakak perempuan, saya tahu Anda suka orang ini. Saya harus mengakui bahwa dia dapat diandalkan. Saya mendengar penjajah iblis mengevakuasi kedua negara surgawi dengan terburu-buru. Petik 2. Si Tong mengangguk. Ya, bagaimana mereka tidak khawatir ketika para pemimpin mereka dibunuh. Mereka juga terbuat dari daging dan darah. Sama seperti kita, mereka tidak asing dengan rasa takut. Petik 2. Mungkin mereka tidak seburuk yang dikatakan semua orang. Yao Guang bergumam pada dirinya sendiri. Anda salah. Si Tong sedikit mengernyit. Itu tidak lain adalah kesan palsu yang lahir dari prestasi Jiang Chen. Bisakah orang lain mengalahkan dua suku iblis, bahkan dengan semua kekuatan di miriat habis digabungkan. Saya tidak begitu yakin tentang itu. Petik 2. Yao Guang tidak menjawab dengan keras, tetapi dia tahu betul bahwa kedua suku iblis akan lebih dari mungkin mengirim tanah suci melarikan diri dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Kakak perempuan, Jiang Chen ini benar-benar. Lihat dia semua pingsan. Menurutmu kapan dia akan bangun? Dia melirik ke ruang tersembunyi. Aku tidak tahu. Si Tong menggelengkan kepalanya dengan lemah. Secepat mungkin, saya harap. Banyak tantangan terbentang di depan kita sekarang karena perang sedang berlangsung. Baik miriat habis island maupun divine habis kontinen tidak mampu membayar ketidakhadirannya. Kempat binatang suci memang menyebutkan sesuatu tentang pasukan iblis utama di padang belantara yang merevisi rencana mereka. Mereka telah menyerahkan wilayah lain dan akan mengarahkan tombak mereka hanya pada miriat habis, lalu menggunakan kami sebagai batu loncatan untuk serangan di wilayah manusia. Petik 2. Bagaimana mungkin, mengapa domain manusia begitu penting sehingga miriat habis kita hanyalah batu loncatan jika dibandingkan. Petik 2. 258. Empat binatang suci sangat cemas bahwa Jiang Chen masih koma. Dari percakapan antara kedua leluhur, mereka menemukan sesuatu yang penting, pasukan iblis berkumpul untuk menyerang miriat habis berbondong-bondong setelah tujuh hari. Tiga hari telah berlalu sejak saat itu. Mungkin pasukan iblis sudah siap untuk berbaris ke miriat habis. Jika Jiang Chen tetap tidak sadar, mereka bahkan tidak bisa kembali ke Winterdrao, apalagi tanah suci abadi. Jika iblis mengambil alih miriat habis, empat binatang suci tidak akan bisa mengubah keadaan tanpa Jiang Chen. Tak satupun dari mereka yang menjadi pemimpin. Yang mereka harapkan hanyalah agar Jiang Chen bangun sesegera mungkin dan mengambil kendali. Keuntungan berlimpah setelah pertempuran dengan nenek moyang iblis, baik dalam hal perolehan materi dan dalam budidaya. Binatang-binatang suci ingin segera kembali ke Istana Veluriam melalui Winterdrao dan memasuki budidaya pintu tertutup untuk membuat terobosan mereka. Kesadaran Jiang Chen tidak aktif dalam koma. Bahkan, setelah tiga hari pemulihan, kesadarannya telah namun, dia belum bangun. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya tentang kehidupan masa lalunya dan saat ini berkerumun di pikirannya. Suatu saat, dia adalah putra kaisar surgawi, membaca karya klasik di samping ayahnya. Selanjutnya, dia kembali di gunung Pivo Suci, menatap langit berbintang yang luas bersama Huang Er. Terkadang, pikiran-pikiran dari kehidupan masa lalunya berbenturan dengan pikiran-pikiran dari kehidupannya saat ini. Kedua pasukan ingin menarik Jiang Chen ke kam mereka. Mereka terhenti, tidak ada pihak yang mau melepaskannya, dan mendapatkan kembali kesadarannya. Satu utas pemikiran dalam benaknya tetap terkendali dan memanggilnya untuk keluar dari trans, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan sisa kesadarannya. Tanpa sadar, dia tidak tahu ini adalah kesusahan surgawi pribadinya. Dia tidak pernah menemui kesulitan dalam mengejar konstitusi yang sempurna dan bela diri. Akibatnya, kesengsaraan surgawinya tidak bermanifestasi sebagai pencobaan fisik, tetapi pencobaan karena kelemahannya satu-satunya, pertanyaannya yang tidak dikonsolidasikan tentang dua kehidupannya. Nasibnya yang bercabang dua menghasilkan dua alur pemikiran yang berbeda dalam kesadarannya, yang menjadi kesusahan surgawi yang unik. Jika dia bisa datang ke, kesengsaraannya akan diatasi. Jika kesusahan terlalu kuat, ia mungkin akan tetap tak sadarkan diri selamanya. Selama pertarungannya dengan nenek moyang iblis, Jiang Chen telah mendorong dirinya sepenuhnya di luar batas kemampuannya, yang pada gilirannya memukul mental-mentalnya. Pemikiran otonomnya yang lemah membuatnya sulit untuk mengendalikan kedua perspektif yang berlawanan, yang mengakibatkan koma. Tanpa memahami kondisinya, bahkan empat binatang suci pun tidak bisa membantunya. Tidak ada yang salah dengan kondisi fisik Jiang Chen. Faktanya, kekuatan fisiknya meningkat secara substansial setelah pertarungan, terima kasih kepada semua emosi yang diberikan selama pertempuran. Dia tidak bisa bangun. Untungnya, untayan kesadarannya yang tersisa terus-menerus mengomel padanya, mengingatkannya bahwa dia tidak boleh tidur dan meninggalkan segalanya. Dia harus mendorong maju demi kehidupan masa lalunya dan kehidupannya saat ini. Jiang Chen, Jiang Chen, tukang daging iblis akan mengistirahatkan pedang mereka di lehermu. Apakah Anda akan tetap tertidur seperti ini? Sebuah suara memotong komanya dan memanggil dengan cemas. Chen Er, pesawat-pesawat surga telah hancur, dan saya telah terperangkap di dunia rahasia ini selama jutaan tahun. Suara kebapaan lainnya bergumam dalam kesadarannya. Saya telah disiksa selama berabad-abad. Kapan saya akan menyambut kedatangan Anda untuk membantu saya? Kakak Chen, Kakak Chen, kau berjanji akan bersamaku sampai mati memisahkan kita. Apakah Anda benar-benar akan meninggalkan saya dan membuat saya menghadapi kehidupan yang terisolasi? Suara itu terdengar seperti huanger. Haha, kau jenius manusia legendaris Jiang Chen, bukan. Saya telah bertarung dengan banyak pembudidaya kuno, dan satu-satunya manusia yang telah membuat saya menderita kekalahan seperti itu adalah Anda. Bagus sangat bagus. Hidupmu adalah milikku mulai sekarang. Nah, petik 2. Jiang Chen tidak tahu suara itu milik siapa, tapi itu sangat mengganggunya. Satu demi satu, suara-suara berbeda terdengar dalam kesadarannya, datang kepadanya seperti cambuk-cambuk. Tidak, aku tidak bisa tidur lebih nyenyak. Saya tidak bisa kehilangan diri saya sendiri. Saya harus bangun, saya harus. Ada begitu banyak urusan yang belum selesai menungguku. Petik 2. Satu-satunya kesadaran yang tersisa di bawah kendalinya terus mendorong dan memotivasi dirinya. Sedikit demi sedikit, pikirannya menemukan jalan kembali ke tempat seharusnya, dan pikirannya perlahan pulih dari keadaan kacau. Pikirannya adalah kolam di mana sedimen secara bertahap disaring dan tenggelam ke dasar. Kesadarannya mulai jernih. Saya Jiang Chen, baik di masa lalu saya dan dalam kehidupan saya saat ini. Saya Jiang Chen untuk ayah saya, Kaisar Surgawi, dan keluarga serta teman-teman saya dalam kehidupan ini. Saya tidak hidup untuk diri saya sendiri. Hidup keduanya adalah nasibku. Kedua nasib berjalan di jalur yang sama. Kehidupan masa lalu saya adalah penyebabnya, dan saat ini saya pengaruhnya. Saya harus bangun. Bangun. Satu untayan kesadaran terus tumbuh lebih kuat, seolah-olah ditingkatkan oleh kekuatan misterius, sementara pikiran mengganggu tenggelam lebih dalam dan lebih dalam, seperti batu dan pasir yang tenggelam di danau. Tiba-tiba, dia bergidik ketika sengatan listrik menembus tubuhnya dan membersihkannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia membuka matanya, pandangannya jernih dan fokus. Segel rantai lainnya telah terangkat dalam kesadarannya. Hah, saya telah naik ke alam surgawi tingkat keempat dalam koma saya. Itu adalah penemuan pertamanya setelah bangun tidur. Terobosan lain, segel lain tidak terkunci. Dengan pikiran-pikirannya disortir, kesadarannya kembali ke operasi normal. Segala sesuatu tentang dua kehidupannya menjadi lebih jelas baginya. Kesadarannya adalah cermin yang memungkinkannya memeriksa setiap detail setiap menit tentang kehidupannya. Ah, aku jatuh pingsan karena overtaksing pikiranku selama pertarungan melawan nenek moyang iblis bersayap. Saya tidak berharap untuk naik ke alam surgawi menengah selama koma saya. Jiang Chen segera menyortir pikirannya. Bab 2259 banding 2259. Cahaya redup yang melayang di depannya adalah satu lagi harta dari segel rantai miliknya. Setiap mata rantai dari sembilan berisi harta karun yang pura-pura atau setidaknya itu adalah kasus untuk tiga sebelumnya. Hadiah apa yang ditinggalkan ayahku kali ini? Jiang Chen menjadi bukan karena kekuatan harta karun itu sendiri tetapi bahwa dia tidak ingin ketinggalan apapun yang mungkin ada hubungannya dengan ayah dari kehidupan sebelumnya. Kenangan masa lalunya tampak jauh tidak realistis. Apapun yang mengingatkannya pada ayah sebelumnya akan membantunya mengubah orientasi realitas. Kali ini, itu jubah berbulu. Sama seperti yang lain, ini adalah harta yang terlihat biasa dan biasa saja. Jubah itu tampak sangat umum pada pandangan pertama, bahkan mungkin biasa-biasa saja. Namun, sedikit komunikasi dengan kesadarannya membuatnya terguncang. Jubah yang tak bernoda, nama harta itu melintas di benaknya, serta bagaimana memanfaatkannya. The Imachulaterobe adalah keajaiban penciptaan yang mencakup semua aspek alam. Itu tetap rapi dari semua hal di sekitarnya, terpisah dan tanpa, memungkinkan pemakaiannya untuk tetap tidak terdeteksi di manapun mereka berada. Mereka dapat membungkuk di sisi musuh, namun tetap sama sekali tidak terlihat. Jika ini adalah satu-satunya efeknya, itu tidak jauh lebih baik daripada jimat siluman berkualitas tinggi. Namun, Jubah itu jauh lebih kuat dan menyimpang dari itu. Ini berfungsi dengan mencabut pemakaiannya dari sepetak ruang tempat dia berdiri. Tidak peduli seberapa destruktif serangan musuh, pikiran yang tenang dan tidak terkekang memungkinkan seseorang untuk tetap tersembunyi dan tidak terpengaruh. Lawan yang bisa mengenali dan melawan Imachulaterobe adalah pengecualian, tentu saja. Kalau tidak, tidak ada solusi untuk kekuatan Jubah. Ayah, Jiang Chen menangis. Jumlah usaha ayahnya untuk memperbaiki harta ini tidak terhitung. Ukuran surga, tali naga sejati dari air dan api, pengawasan keberadaan, dan Jubah tak bernoda semuanya secara individual layak disebut harta tertinggi pesawat biasa. Bahkan di pesawat surga, mereka akan dicari oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ayahnya sudah menyiapkan semua ini untuknya. Ada alasan untuk reinkarnasi saya dari kehidupan saya sebelumnya. Ayah saya pasti memiliki harapan tinggi untuk saya. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Chen teringat mendengar suara ayahnya di perbatasan ketidaksadaran. Ayahnya menderita dan menunggu di alam rahasia di antara pesawat-pesawat surga. Menunggu putra satu-satunya. Menunggunya. Bisakah dia masih hidup? Apakah dia memanggil saya? Apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada saya? Petik 2. Gagasan itu menghidupkan kembali harapannya. Dia punya perasaan bahwa mengungkap misteri kehidupan sebelumnya sudah dekat. Masih lebih banyak informasi. Aku harus bergegas dan mencapai alam surgawi tingkat sembilan, maka aku mungkin menjadi raja dewa sendiri dan membuat pesawat sendiri di antara langit. Hanya dengan begitu aku bisa berharap menggali rahasia yang ditinggalkan ayahku. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak bisa berkultivasi, tetapi setiap langkah dalam hal ini memiliki bantuan dan perencanaan ayah saya di belakangnya. Petik 2. Jiang Chen disegarkan dan dimobilisasi. Pasti ada beberapa alasan dan alasan untuk keberadaan barunya. Memahami hal-hal ini menuntutnya untuk terus berkultivasi. Tunggu aku, ayah, hari reuni kami sudah dekat. Setelah mencapai alam surgawi tingkat keempat, Jiang Chen sudah bisa melihat jalan yang sangat mulus di depannya. Kekuatan dan persepsinya telah meningkat sekali lagi. Apa yang bisa dilakukan iblis kepadanya? Mereka adalah lawan yang hanya cocok untuk divine abyss. Batu ujian dalam perjalanannya menuju keilahian celestial. Kegelisahannya sebelumnya hilang, dia akhirnya bisa melihat iblis sebagai lawan biasa. Jiang Chen memperhatikan bahwa ia menjadi semakin seperti putra seorang kaisar surgawi dalam setiap aspek. Auranya, sikapnya, dan cara melihat dunia semuanya bergeser. Di mata putra kaisar surgawi, iblis-iblis itu hanya satu ras di antara banyak lainnya di alam surga. Mereka cenderung menyebabkan masalah di sana-sini, tetapi mereka tidak pernah menjadi ancaman penting bagi pesawat Taiwan. Di hadapan ayahnya, apa nilai mereka? Terus terang, ayahnya bisa menghancurkan mereka dengan topi. Musuh yang bertanggung jawab atas penghancuran pesawat surgawi dalam kehidupannya sebelumnya jauh lebih kuat daripada iblis manapun. Jiang Chen belum memiliki hak untuk mengetahui identitas musuh itu dulu. Dia harus tumbuh lebih kuat. Dia sedang dalam perjalanan ke sana, tetapi tidak sepenuhnya dewasa. Lelaki muda itu menyimpan jubahnya yang tak bernoda, dengan sangat mudahnya menerima hadiah itu. Deimachula Terobe akan berfungsi sebagai pengamanan lain dalam pertempuran saya melawan iblis, ia menegaskan dengan percaya diri pada dirinya sendiri. Kempat binatang suci sangat gembira melihatnya meninggalkan terjaga. Kamu, kamu menerobos, Tuan Muda Chen. Meskipun tidak rentan terhadap keterkejutan yang berlebihan, mereka tetap kagum dengan perubahan luar biasa pada teman manusia mereka. Jiang Chen berkembang dengan sangat cepat. Binatang-binatang suci memiliki beberapa garis keturunan terbaik di pesawat surga, tetapi pemuda itu berkultifasi lebih cepat daripada mereka. Itu sendiri lebih dari cukup untuk kejutan. Jiang Chen tersenyum kecil, maaf tentang masalahnya, berapa hari saya keluar, petik 2. 3. Jawab burung vermilion dengan jujur. 3 hari. Mata Jiang Chen berbinar. Kita masih punya 4 hari lagi sebelum pasukan iblis berkumpul sepenuhnya di miriat abis. Bukankah begitu? Burung itu mengangguk. Jika kamu bangun 2 hari kemudian, kita akan berada dalam banyak masalah. Syukurlah kita masih punya waktu. Petik 2. Ayo, kita akan menuju ke tanah suci abadi dengan segera. Kita masih akan keabadi. Burung vermilion tersentak. Kalau begitu, kita bisa disingkirkan dari winter draw oleh setan. Apakah Anda mempertimbangkan risiko itu, Tuan Muda Chen? Bab 2260 banding 2260 Gadis-gadis suci tidak terlalu terkejut dengan resolusi Jiang Chen untuk pergi ke Eternal, meskipun mereka enggan melihatnya pergi. Terlepas dari singkatnya waktu mereka bersama, ia telah memenangkan mereka dengan prestasi ajaibnya berkali-kali. Rasanya jauh lebih aman untuk membawanya berkeliling, mengingat kelezatan keadaan saat ini. Namun, tidak ada gadis yang memintanya untuk tinggal. Mereka tahu Eternal jauh lebih penting baginya daripada mereka. Saudaraku Jiang, tidakkah kamu akan mengucapkan selamat tinggal kepada eksekutif dua tanah suci kami sebelum kamu pergi. Mata si Tong yang cerdik menatap pemuda itu. Tidak banyak waktu. Saya lebih suka mengampuni formalitas kali ini, melambai Jiang Chen. Dia tidak berniat menunda perjalanannya. Jika Forever Sunrise dan Radiance ada di sini, dia akan sudah berbicara dengan mereka sebelum dia pergi, tetapi mereka terjebak bersama pasukan utama miriat abis lainnya di medan Perang Offworld. Yang lain hampir tidak cukup penting untuk menjamin perhatian utamanya. Dia tidak terlalu mengenal mereka. Si Tong sedikit kecewa dengan penolakan itu. Para eksekutif masih tidak tahu mengapa setan bersayap dan api mundur, desahnya, dan saya pikir mereka tidak akan pernah tahu. Jika saya mengatakan kepada mereka bahwa Anda akan datang untuk membantu, mereka akan kecewa karena tidak melihat Anda secara langsung, bukan? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan lancar. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Kita adalah kultifator dalam mengejar kebenaran yang lebih tinggi, bukan? Oh, aku ingin mengingatkanmu bahwa kekuatan utama sepuluh suku iblis berkumpul di miriat abis segera. Hari-hari ke depan akan menjadi lebih sulit dan sulit. Sebanyak menyakitkan saya untuk mengatakannya, Anda perlu menguatkan diri Anda untuk hal-hal yang semakin buruk. Petik 2. Si Tong sudah tahu tentang ini, karena empat binatang suci telah membicarakannya. Kecemasan menutupi wajahnya, sepuluh leluhur ada di medan perang dunia, dan hampir tidak ada orang di sini yang bisa mengambil alih. Jika iblis meluncurkan invasi skala penuh, apa yang harus dilakukan miriat abis? Miriat abis tidak memiliki kekuatan untuk bersaing habis-habisan, jawab Jiang Chen dengan keterusterangan yang tidak biasa. Apakah Anda punya saran untuk kami, Saudara Jiang? Si Tong bertanya penuh harap. Pendapat saya adalah, hindari yang terbaik yang Anda bisa, saran Jiang Chen dengan tulus. Hindari mereka, si Tong tampak semakin sedih. Dunia adalah tempat yang besar, tetapi iblis ada di mana-mana. Kemana kita bisa pergi? Medan Perang Offworld bukanlah ide yang buruk. Anda dapat bergabung kembali dengan kekuatan utama tanah suci. Atau, Anda bisa pergi ke Winterdrao. Tempat itu akan menjadi tempat pertempuran yang menentukan melawan iblis dalam waktu dekat. Petik 2. Winterdrao. Pulau tempat kamu menempatkan banyak pria, iya. Si Tong jadi penasaran. Jiang Chen mengangguk. Memang, pertempuran di sana akan memutuskan apakah invasi mereka ke wilayah manusia berhasil atau tidak. Kali ini, Miriat Abis Island akan menjadi arena untuk kontes kami. Petik 2. Baik, saya akan memberitahu para eksekutif persis apa yang Anda katakan di sini, mengangguk si Tong. Jiang Chen dengan cepat mengucapkan selamat tinggal sebelum melarikan diri. Itu jauh dari Immortal Secret Land dari Sunrise, tapi sudah ada lebih sedikit iblis yang berkeliaran di Miriat Abis. Setan emas hampir seluruhnya musnah, dan monster serta setan Titan terluka parah. Adapun setan bersayap dan api, mereka terpaksa mundur dengan para pemimpin mereka semua pergi. Pada waktu sebelum iblis-iblis berkumpul penuh di padang belantara yang sunyi, ada serentetan singkat kemalasan damai untuk Miriat Abis. Jiang Chen tidak menggunakan Star Fate untuk terbang lagi. Ukuran langit tetapi terowongan menembus jalinan ruang juga. Menutupi jarak yang luas bahkan lebih cepat. Semua harta ayahku sangat menakjubkan. Jika aku lebih kuat, aku bisa bepergian dari pesawat ke pesawat dengan miser. Aku benar-benar akan mengukur jarak antara langit dan bumi dengan ferule ini. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa ayahnya sangat kuat dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah tahu persis bagaimana mengukur kekuatan itu. Dengan menggunakan harta yang ditinggalkan ayahnya, membantunya memahami tingkat kemampuan ayahnya yang luar biasa, kekuatan yang cukup untuk membelokkan ciptaan itu sendiri. Bahkan penyuling harta terbaik di pesawat surga tidak bisa serta-merta menciptakan begitu banyak mahakarya. Itu terbatas pada Kaisar Langit Tayyuan saja. Saat ini, setiap ahli dari Marsial dan Abisal dikumpulkan di Eternal. Dua negeri suci ini terpaksa berlindung dari kekalahan demi kekalahan. Kerusakan kayu iblis telah mengubah bangsa surgawi mereka menjadi neraka di bumi. Faktanya, ada parasit iblis kayu pada beberapa pengung si Abisal. Itu sudah mulai menyebar dalam setengah bulan sebelum kedatangan Divine Kashapa. Untungnya, dia membawa penawarnya Jiang Chen dan Dragon Whisker Water, serta sejumlah metode untuk menangani setan kayu. Ancaman laten untungnya dinetralkan, yang memungkinkan Eternal nyaris tidak bertahan sampai sekarang. Bangsa surgawi secara keseluruhan memiliki penyusup iblis kayu di dalamnya, tetapi belum sepenuhnya jatuh. Munculnya An Kashapa serta kehadiran Zijumin berarti bahwa abadi memiliki banyak dewa. Karena itu, setan kayu tidak bisa menaklukkan Eternal melalui parasit atau serangan frontal. Situasi terhenti. Setan kayu tidak puas dengan ini, mereka merasa bahwa tanah suci abadi adalah kacang yang paling sulit untuk dipecahkan di miriat abis, dan kesuksesan akan memberi mereka banyak pujian. Karena itu, mereka terus-menerus mencoba satu trik demi trik selama beberapa hari terakhir. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Eternal tetap teguh di bawah kepemimpinan dewa-dewa yang membela. Itu jauh lebih kokoh daripada yang telah dibuktikan oleh tanah suci lainnya. Setan kayu tidak bisa mendapatkan keuntungan yang menentukan. Ini membuat marah setiap anggota suku. Mereka terbiasa meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa ditahan begitu lama di sini di Eternal? Apa yang bisa mereka lakukan? Bab 2261 banding 2261. Setan kayu yang dibudidayakan agak berbeda satu sama lain. Beberapa memiliki afinitas untuk atribut kayu murni yang memberi mereka hadiah alami ketika datang ke Herbalroh. Yang lain adalah ahli racun dan racun, dan karena itu jauh lebih menakutkan daripada saudara sebangsa mereka. Tentu saja, para ahli parasit adalah yang paling menakutkan. Setan-setan kayu yang menguasai seni-seni ini menjadi terkenal di antara saudara-saudara mereka melalui penguasaan mereka. Tidak ada pemisahan yang jelas antara disiplin-disiplin ini, dan banyak setan kayu terampil di berbagai bidang. Mereka mungkin adalah peracun, ahli ramuan roh, dan pengguna parasit pada saat yang sama. Selain itu, mereka tidak lebih suka bertarung satu lawan satu sebagai aturan, karena itu bukan keahlian mereka. Setelah menaklukkan Abisal dan Marsial, iblis-iblis kayu itu telah mempertahankan hampir semua rampasan perang. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Mereka telah menimbulkan beberapa korban dalam proses itu, tetapi tidak ada yang besar. Mereka masih memiliki jumlah lebih dari cukup untuk mengepung tanah suci abadi. Jika bukan karena kesulitan komparatif yang terakhir, mereka akan memiliki tiga negara surgawi di bawah tirani mereka. Memang, dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik dari semua suku sejauh ini. Masalah baru-baru ini merusak catatan mereka. Berita terbaru memberi tahu mereka bahwa roh-roh jahat akan tiba di miriat abis, seperti juga kekuatan utama dari semua sepuluh suku. Tampaknya, nenek moyang iblis selestial tidak puas dengan kemajuan suku-suku itu. Selain iblis-iblis kayu, suku-suku lain mengalami masalah yang signifikan. Beberapa telah terluka parah, sementara yang lain menderita kerugian total yang menghancurkan. Tidak ada banyak waktu tersisa bagi setan kayu untuk menaklukkan tanah suci abadi. Jika mereka tinggal lebih lama, pasukan utama akan datang untuk mengambil alih upaya dan kredit mereka. Jika mereka menginginkan sumber daya berlimpah yang dimiliki Eternal, mereka perlu bergerak cepat. Sebagai pemimpin aliansi sepuluh tanah suci, Eternal tidak diragukan lagi adalah harta karun yang sesungguhnya. Bukankah itu Jiang Chen dari sana juga? Jika mereka bisa menangkapnya, mereka akan diberi hadiah besar. Dua leluhur ada di antara iblis-iblis kayu saat ini, serta segelintir dewa, pembudidaya Empirean, dan Kaisar. Itu adalah barisan yang hebat dengan ukuran apapun. Kami sudah paling banyak tiga hari tersisa untuk kami. Kekuatan utama akan tiba di bawah kepemimpinan Forever Father Celestial sebentar lagi. Saya yakin Anda semua tahu apa artinya itu, kata seorang leluhur dengan suara aneh di seluruh kepalanya. Nada suaranya agak unik, hampir seolah-olah ada suara berbeda yang terdengar dari dalam tenggorokannya. Itu suara aneh, seperti ulat sutra yang mengunyah daun murbei. Daois Kingspot, kami hanya membutuhkan tiga hari untuk mengambil Ali Marsial, dan hampir tidak lebih dari itu untuk abisal. Mengapa Eternal membuang banyak waktu kita? Kami masih di luar. Saya tidak berpikir bahwa kita kekurangan kekuatan, tidak. Apa yang perlu kita lakukan adalah menyalurkan semangat alami dan haus darah kita. Apa kamu setuju? Setan yang merespons adalah berjubah hijau dan berambut hijau. Kumis dan alisnya aneh menyerupai daun dan cabang memanjang dari pohon willow. Ini adalah nenek moyang iblis kayu lainnya, Ghost Brands. Kingspot dan Ghost Brands adalah komandan kampanye ini. Status mereka serupa, meskipun yang pertama sedikit lebih tinggi karena pengalaman. Senyum muncul di wajah Kingspot yang jelek, yang membangkitkan rasa jijik lebih daripada yang bisa terlihat dari kesedihan apapun. Kekal telah bertahan karena dewa-dewa dan cara-cara untuk berurusan dengan parasit kita. Kami telah mencoba menyerang mereka berkali-kali menggunakan parasit kami, tetapi tidak ada yang berhasil. Ini keadaan yang menjengkelkan, kelu Kingspot. Kami sudah kehilangan beberapa iblis ketika menyerang Marsial dan Abisal. Jika kita secara paksa menyerang Eternal, kita pasti akan menambah lebih banyak korban pada penghitungan. Itu sebabnya saya belum memerintahkan serangan habis-habisan. Petik 2. Kekhawatiran Kingspot cukup valid. Jika setan kayu menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyerang Eternal, mereka memiliki peluang keberhasilan yang cukup baik. Namun, Eternal memiliki penawarnya untuk parasit mereka. Jika mereka hanya mengirim parasit mereka secara grosir, sebagian besar akan mati dalam serangan itu. Itu akan menjadi bencana luar biasa bagi suku mereka. Menumbuhkan parasit iblis kayu tidak mudah. Yang terkuat adalah hasil pemulihaan dan pelatihan jangka panjang. Kematian salah satu dari ini akan menjadi kerugian yang dapat diukur 10 atau 100, satu bencana. Jadi bagaimana jika mereka mendapatkan sumber daya Eternal? Itu tidak akan membuat biaya mereka. Membesarkan parasit baru akan membutuhkan waktu beberapa milenium atau lebih. 10 ribu tahun diperlukan setidaknya bagi mereka untuk berevolusi ke kondisi tertinggi mereka. Kingspot adalah master ibu-ibu yang membiarkan parasit. Dia memiliki sejumlah besar secara pribadi di tangan, serta sejumlah parasit normal yang tak terhitung. Meski begitu, dia tidak ingin mengambil risiko parasitnya pada langkah yang tidak berharga. Setelah miriat abis sepenuhnya ditaklukkan, kekuatan relatif suku-suku itu pasti akan menjadi perbandingan. Otoritas masa depan yang dimiliki setan kayu didasarkan pada seberapa kuat mereka tetap, bukan seberapa banyak yang telah mereka lakukan. Meskipun Demonkin peduli pada prestasi, kekuatan absolut lebih penting. Lemah tidak berharga, terlepas dari kontribusi mereka sebelumnya. Kekuatan adalah hukum ras mereka. Ghostbrands adalah jenis ahli yang berbeda dari Kingspot. Dia adalah seorang ahli racun, pemikat tanaman, dan penanam ramuan roh. Dia memandang strategi konservatif Kingspot dengan jijik. Saudara Daois, Anda baru saja mengatakan bahwa pasukan utama akan berkumpul bersama dalam tiga hari lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Kami telah menghancurkan dua negara surgawi. Abadi memiliki dewa, ya, tetapi mereka tidak kuat tanpa harapan. Kita harus mendorong dengan kasar. Anda dapat mengirim pasukan parasit Anda, dan saya akan mendukung Anda dengan kemampuan tanaman saya. Mari kita pecahkan Eternal yang terbuka lebar dalam pengepungan invasif. Petik 2. Bab 2262 banding 2262. Ada vaksi yang berbeda di dalam suku Iblis Kayu, dan Forever Fathers Kingspot dan hubungan Ghost Brands tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan. Mereka tetap dengan persyaratan sipil untuk kepentingan bersama suku mereka. Kebaikan yang lebih besar memang ada di depan mata mereka. Mereka belum mengambil alih abadi karena tanah suci menunjukkan ketahanan yang unggul dibandingkan dengan dua negeri suci lainnya. Selain itu, tak satu pun dari kedua leluhur itu mau berkorban terlalu besar. Jika mereka berhenti untuk menjatuhkan Eternal, bahkan keanapapun tidak akan dapat membantu tanah suci mempertahankan diri. Penangkal Jiang Chen dapat mencegah penyebaran parasit, tetapi tidak ada cukup untuk setiap anggota abadi. Jika Forever Fathers Kingspot mengerahkan semua parasitnya untuk menginfeksi tanah suci, Eternal akan hancur. Tidak ada jumlah penangkal racun yang dapat mengatasi semua parasit. Setelah pertikaian pecah dalam Eternal dan penangkal terkonsentrasi di tangan beberapa individu, setan kayu akan mampu menaklukkan tanah suci dalam satu gerakan. Namun, Forever Fathers Kingspot tidak mau berkorban seperti itu. Dampak negatif yang sangat besar pada kekuatannya tidak akan sepadan. Statusnya dalam rasnya juga akan dirusak. Lebih buruk lagi, suku kayu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perjuangan untuk mendapatkan sumber daya benua. Tanah terkaya di benua adalah domain manusia. Banyak sekte kuno telah meninggalkan harta karun yang belum ditemukan. Manusia telah menjadi ancaman terbesar iblis selama perang kuno. Baik manusia dan iblis telah menderita kerugian besar dalam perang itu. Meskipun manusia pada akhirnya telah menyegel iblis-iblis itu, mereka membayar mahal. Banyak pembangkit tenaga manusia jatuh dan petak-petak besar dari wilayah mereka dihancurkan, sehingga fondasi rasnya pun tidak utuh. Namun satu hal yang pasti, warisan faksi kuno tidak menghilang tanpa alasan. Mereka harus disembunyikan di beberapa bagian domain yang tidak jelas, menunggu penemuan. Warisan dan sumber daya dari zaman kuno adalah apa yang dicari setan dengan sangat bersemangat. Forever Fathers Kingspot tidak segera merespons. Dia sedang mempertimbangkan apakah proposal Forever Fathers Ghost Brands itu layak. Tanah suci lainnya mungkin tidak sepadan dengan upaya penuh kita, Dao Saudara, tetapi Eternal telah mengangkat kejeniusan yang luar biasa, Jiang Chen. Menurut laporan intelijen, bahwa kenaikan seseorang dalam kekuasaan terlalu luar biasa untuk dijelaskan oleh akal sehat. Selain itu, prestasinya dipuji di seluruh miriat abis. Dia multisegi dan jenius dalam bela diri Dao, Pil Dao, dan formasi. Lebih penting lagi, bakatnya dalam Pil Dao yang pernah mencapai puncaknya dalam sejarah benua Divine Abyss. Petik 2. Ya, saya pernah mendengar tentang resep Pil luar biasa miliknya, seperti Crowning Empyrean Pil dan Thaim Skymender Pil. Mereka disebut-sebut sebagai kreasi legendaris. Forever Father Kingspot menghela nafas hampir dengan kagum. Mendengar berita itu membuat saya ingin menangkap pemuda itu dan menginterogasinya dengan saksama. Petik 2. Setan kayu sangat tertarik pada obat-obatan roh, terutama yang terbuat dari ramuan roh, yang disebarkan menjadi bunga mereka menjadi Pil. Setan-setan kayu selalu mengagumi ras manusia karena pengetahuan mereka tentang Pil. Iblis sering tidak memiliki kecenderungan sama sekali untuk menjadi ahli Pil. Sepuluh suku setan masing-masing memiliki kekuatan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka lebih fokus pada membuat individu lebih kuat. Mereka tampaknya tidak memiliki bakat alami di bidang-bidang seperti Pil, jimat, dan formasi. Tidak ada jenius disiplin semacam itu yang muncul. Ada ahli Pil dalam ras Iblis, tetapi secara keseluruhan, setan kurang memahami mereka dalam bidang studi ini dibandingkan dengan manusia. Karena itu, Pil selalu menjadi sesuatu yang dicari setan. Mereka juga merupakan alasan utama mengapa setan-setan menyerang wilayah manusia. Setan kayu sangat bersemangat di daerah ini. For a Butter Ghost Brands terkekeh, aku juga sudah mendengar Pil itu. Dikatakan bahwa Crowning Empyrean Pil dan Thayy Skymender Pil adalah yang sebenarnya. Pikirkan tentang itu. Jika Eternal memiliki resep-resep itu, seberapa besar manfaatnya setelah kita mendapatkannya. Petik 2. Mendapatkan resep Pil berharga akan secara signifikan meningkatkan kekuatan keseluruhan setan kayu. Efeknya mungkin tidak terlihat dalam 5 hingga 10 tahun, tetapi setelah berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, perbedaan yang dibuat Pil akan diucapkan. Pil Crowning Empyrean, khususnya, akan memberikan kontribusi besar bagi tingkat kekuatan keseluruhan suku mereka. Kingspot dapat mengatakan bahwa Ghost Brands sedang mencoba untuk menggoyangnya. Katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu, saudaraku, kata Kingspot sambil tersenyum. Kekayaan yang kamu curi adalah yang membuatmu kaya, saudara Dao. Ini adalah kesempatan langka bagi suku kami. Jika suku-suku lain menaklukkan Eternal, kami tidak akan bisa mendapatkan resep Pil. Siapa yang tahu siapa yang akan diuntungkan? Petik 2. Mata Forefather Kingspot bersinar, keserakahan menyusulnya dan membuat jantungnya berdetak kencang. Dia berkomentar, kita mungkin tidak bisa mendapatkan resep Pil yang kita inginkan bahkan setelah mengambil alih tanah suci. Petik 2. Haha, apa yang tidak akan kita dapatkan dengan seluruh tanah suci di bawah kendali kita? Ghost Brands tidak yakin. Itu belum tentu benar. Dikatakan bahwa Pil itu ditemukan oleh Jiang Chen. Dia tidak membagikannya dengan tanah suci. Kingspot tetap berkepala dingin. Jiang Chen memiliki hubungan yang aneh dengan Eternal dan tidak terlalu dekat dengan itu, tapi itu tidak berarti kita tidak memiliki pengaruh apapun. Beberapa anggota tanah suci dekat dengan manusia. Zijumin, nenek moyang surgawi baru yang mempelopori pertahanan, adalah pendukung setiap pria muda itu. Jika kita menangkapnya hidup-hidup dan menggunakannya sebagai sandera, Jiang Chen tidak mungkin meninggalkan leluhur sekarang, bukan. Dia dikenal karena kesetiaan dan kepedulian terhadap sekutunya. Petik 2. Ghost Brands merespons dengan nada kejam. Jelas bahwa dia sudah merencanakan ini untuk sementara waktu. Zijumin. Kingspot melakukan pemanasan terhadap rencana tersebut. Dia membuat perhitungan di kepalanya. Tiba-tiba, dia menamparkan meja dengan keras. Baiklah, kita akan menempatkan Jiang Chen dalam dilema. Jika dia tidak memberi kita resep pil dengan imbalan Zijumin, reputasinya akan ternoda. Para remaja putra sering peduli dengan citra mereka. Dia akan menyerah pada tuntutan kita. Petik 2. Mereka tumbuh lebih bersemangat ketika mereka berbicara dan akhirnya mencapai kesepakatan. Bab 2263 banding 2263. Pangkat dan arsip Iblis Kayu dengan cepat berkumpul pada panggilan kedua leluhur. Sebagai pemimpin aliansi dari sepuluh negeri suci, Eternal adalah lawan yang tangguh. Namun, kemenangan juga akan memberi kita penghargaan terbesar di antara semua suku di miriat abis. Kami tidak membuat kontribusi besar untuk perang kuno, jadi sekarang adalah kesempatan kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Forever Kingspot mengerahkan pasukan sementara Ghost Brands menambahkan, setelah beberapa diskusi, kami telah memutuskan untuk memulai serangan bahkan jika kami harus membayar harga untuk itu. Keuntungan akan melebihi kerugian apapun yang kita derita. Anda semua adalah anak-anak yang luar biasa dari suku kami. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri dan tekad untuk melakukan pertempuran yang mulia demi suku Setan Kayu? Untuk menulis bab baru dalam Sejarah Iblis. Petik 2. Setiap suku Iblis memiliki cinta yang mendarah daging demi pertumpahan darah perang. Setan Kayu tidak terkecuali, mereka haus akan pertempuran, tidak hanya karena penyembelihan yang tidak ada artinya, tetapi juga untuk banyak peluang yang ditawarkan konflik. Secara khusus, mereka sangat sadar akan potensi keuntungan yang bisa disita dari Tanah Suci. Banyak di antara mereka telah menuai banyak manfaat dari Marsial dan Abisal. Beberapa barang jarahan bisa dimasukkan tanpa terlihat ke dalam kantong mereka sendiri, tanpa harus menyerahkannya. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti itu. Nenek Moyang, pesan penyerangan. Kami sudah lama menunggu hari ini datang. Petik 2. Itu benar, apa yang istimewa dari Eternal? Dua negeri suci sudah menyerah sebelum kekuatan suku kami. Apalagi, dengan dua leluhur di pucuk pimpinan, abadi yang sepele akan hancur pada serangan pertama. Petik 2. Benar, sekaranglah saatnya bagi mereka untuk mengalami kekuatan penuh parasit Iblis Kayu. Bahkan jika mereka memiliki penawarnya, apa yang bisa mereka lakukan? Harus ada batas pasokan mereka. Jangan bilang semua terakhir dilengkapi dengan fial. Petik 2. Benar, tidak mungkin mereka bisa melawan kita begitu dibanjiri oleh banyak parasit. Semangat mereka menghangatkan hati bagi para leluhur untuk dilihat. Pasukan mereka dipersiapkan dan dimotivasi. Semangat perang mereka setinggi langit. Setiap tanda menunjuk ke arah yang benar. Forever Father Kingspot tertawa senang. Hebat, saya berharap tidak kurang dari para pejuang pemberani suku kami. Selain dari perbendaharaan utama mereka, Anda dapat menyimpan apapun yang Anda temukan. Pertama datang pertama dilayani. Tentu saja, jika kamu mengalami resep pil dan sejenisnya, kamu tidak bisa menimbunnya sendiri, Forever Father Ghost Brands menambahkan. Semua dewa mengangguk. Nenek moyang, harap tenang. Kami tidak memerlukan resep atau formasi, hanya sumber daya yang dapat digunakan secara langsung untuk penanaman. Sisanya kami akan serahkan secara alami kepadamu, demi masa depan klan kami. Bagus, mari kita rayakan bersama setelah mengalahkan Eternal. Tentara Agung Iblis Kayu diluncurkan. Serangan habis-habisan suku itu merupakan pemandangan yang sangat mengesankan untuk disaksikan. Meskipun jumlah mereka kurang dari sepersepuluh dibandingkan dengan kekuatan manusia, mereka adalah spesialis parasit, racun, atau manipulasi herbal roh. Secara keseluruhan, bidang kahlian mereka sangat sulit untuk ditangani bagi manusia. Pasukan saat ini ditempatkan di Eternal memiliki kekuatan untuk cadangan dalam pertempuran frontal, tetapi bertahan melawan metode yang tidak konvensional ini adalah cobaan yang jauh lebih besar. Tanah Suci belum menyaksikan kekuatan penuh Iblis Kayu. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak dapat secara akurat menilai sejauh mana kemampuan musuh ini. Tetapi mereka segera merasakan tekanan besar sekali ketika Iblis memulai serangan. Pemandangan aneh muncul di banyak sektor pagi itu juga. Tumbuhan tumbuh tanpa menahan daerah yang luas, menembaki liar dari bumi dan dengan cepat tumbuh hingga proporsi yang luar biasa. Tidak lebih dari setengah hari, berbagai macam tanaman hijau telah sepenuhnya mengambil alih wilayah dan membentuk kerajaan flora. Tapi itu belum semuanya. Ini bukan tanaman biasa. Sebagian besar memiliki potensi serangan luar biasa. Bahkan pohon willow yang paling umum berevolusi cabang mereka menjadi senjata pembunuh, seolah-olah di Iblis. Rumput atau bunga yang paling biasa telah menjadi alien, untuk mengatakan tidak ada spesies yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Dalam setengah hari yang singkat, flora menyerang terlalu banyak pembudidaya untuk dihitung, menelan beberapa dan menyedot yang lain dari esensi kehidupan mereka. Beberapa spesies tampak agak tidak berbahaya, tetapi begitu para korban menurunkan penjagaan mereka, mereka mengeluarkan semua jenis racun melalui segala cara yang bisa dibayangkan. Beberapa menggunakan racun cair, beberapa kabut beracun, dan yang lain melapisi bunga dan cabang mereka dengan racun. Tumbuhan aneh ini sekarang memerintah dalam jumlah yang luas dari wilayah luar eternal. Semua penduduk mati atau melarikan diri. Hampir tidak ada hasil lain. Penggarap manusia dirampas dari seluruh habitatnya. Kelangsungan hidup tidak lagi mungkin terjadi ketika flora menakutkan memerintah tertinggi. Lebih buruk lagi, batas-batas kerajaan abati yang mengerikan semakin meluas seiring menyebar ke daerah inti eternal. Tentu saja, perkembangan ini tidak tetap dikaburkan dari kepemimpinan inti tanah suci. Beban di pundak Zijumin luar biasa. Divine Kashyapa telah membawa penangkal parasit atas perintah Jiangchen, tetapi tidak ada cara mudah untuk melawan invasi flora. Hanya saja, setiap sepasang mata di eternal tertuju padanya. Tidak peduli seberapa besar sakit kepala itu, dia tidak punya pilihan selain untuk menghadapinya sendiri, tanpa dukungan dari pejuang utama sepuluh tanah suci, sibuk seperti mereka di tempat lain. Jika kekuatan saat ini bisa melawan, maka semua menjadi lebih baik. Tetapi jika mereka goyah, eternal pasti akan jatuh. Daois Kashyapa, setan kayu telah menghindar dari serangan kekuatan penuh sejauh ini, jadi apa yang membuat mereka begitu gila hari ini? Sebaiknya pertimbangkan pertanyaan ini. Petik 2. Kashyapa adalah gambar ketenangan. Mereka pasti waspada terhadap sesuatu sebelumnya, tetapi penyebab yang tidak diketahui telah mendorong mereka ke ujung tombak hari ini. Mereka tampaknya tidak lagi terganggu oleh harga yang harus dibayar untuk menyerbu kita. Petik 2. Sayangnya, terlepas dari parasit mereka, setan kayu juga ahli memanipulasi tanaman dan menggunakan racun. Tampaknya rumor itu beralasan. Daois Kashyapa, dengan pengalaman dan wawasan Anda, dapatkah Anda memberikan nasihat yang bijak? Yang terakhir tersenyum kecut. Di dunia yang luas ini, aku khawatir hanya Tuan Muda Chen yang bisa menawarkan rencana yang bagus. Pada suatu tebakan, dia akan segera datang. Petik 2. Saya berharap begitu. Tulang-tulang tua saya ini tidak memiliki keyakinan bahwa kita dapat bertahan kuat jika tidak, Ziju Min menjawab dengan desahan lembut. Berita baru datang saat itu. Nenek moyang Ziju, semua sektor di selatan berada di bawah invasi besar-besaran dari parasit. Para eksekutif dari berbagai wilayah dan vaksi semuanya meminta penawar racun dalam jumlah besar dari kami. Petik 2. Bab 2264 banding 2264. Ziju Min langsung terdiam. Antidot dalam jumlah besar. Itu jauh lebih mudah di ucapkan daripada dilakukan. Mereka memang berterima kasih kepada Tuan Muda melalui An Kashapa, tetapi persediaannya terbatas. Jiang Chen juga telah mengajari mereka cara pembuatannya, tetapi memurnikan sejumlah besar di luar kemampuan mereka dan bukan pilihan yang realistis. Mereka dapat menyediakan sebagian dari stok mereka saat ini, tetapi apakah itu cukup? Jawabannya adalah tidak, terutama ketika gelombang parasit telah meletus di banyak tempat. Mereka bisa menjembatani satu atau dua celah, tetapi tidak bisa mengisi setiap celah. Daois Kashapa, apakah Anda membawa obat penawar yang cukup untuk kita semua gunakan? Zijumin memandang yang terakhir dengan senyum sedih. Kashapa tetap tenang. Tentu saja tidak, kita hanya bisa kehilangan daerah sekitarnya, terutama yang tidak begitu penting. Setan memegang tangan atas saat ini, sementara kita tertangkap dengan kaki belakang. Kami tidak dalam posisi untuk mempertahankan semua wilayah kami, jadi kami perlu secara strategis menyerahkan sebagian. Petik 2. Keputusan seperti itu tidak sulit bagi orang luar seperti dia. Tapi Zijumin adalah warga lokal. Dia selalu menjadi penatua yang baik hati. Menyerahkan sebagian kecil dari negara suci sama dengan mencungkil isi hatinya. Namun, dia tahu betul bahwa inti bangsa surgawi adalah tanah suci. Karena itu, kelangsungan hidupnya adalah yang paling penting. Kakak Ziju, pusat tanah suci adalah benteng kami yang paling aman. Para elit dari Abisal dan Marsial semuanya berkumpul di sini. Angka Anda lebih besar dari musuh. Tidak peduli seberapa keras serangan mereka, akan sulit bagi mereka untuk menembus benteng kami selama kami mempertahankan mereka sampai mati, usul angkasyapa. Dia juga menganggap kayu iblis itu musuh yang mengerikan, namun dia tetap tidak terseret. Dia memiliki sedikit ikatan dengan eternal, sehingga nasibnya akhirnya tidak berarti baginya. Jika bukan karena keinginan Jiang Chen, dia bahkan mungkin tidak tinggal untuk membantu. Selain itu, berkat jimat Veluriam besar dari Tuan Muda, dia punya cara untuk pergi bahkan jika pertahanannya hancur, mungkin bahkan membawa Zijumin bersamanya dengan cara yang sama. Dia memahami Tuan Muda dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa wilayah manusia lebih penting daripada sumpah aliansi yang dia bersumpah kepada eternal. Sebenarnya, beberapa di Tanah Suci benar-benar penting bagi Jiang Chen. Zijumin adalah yang paling penting dari yang lain, sehingga Ancashapa dapat dengan percaya diri melaporkan misinya selesai selama dia memberikan yang terakhir aman dan sehat. Tentu saja, ia memiliki pandangan yang lebih jelas tentang situasi ini sebagai orang luar, menambahkan kebijaksanaan untuk nasihatnya. Zijumin menggertakkan giginya, itu satu-satunya pilihan kita. Daois Kasyapa, saya akan mengandalkan bantuan dan bimbingan Anda dalam pertempuran yang akan datang. Petik 2. Ancashapa tersenyum dengan tenang. Aku akan memberikan semua milikku. Namun, saya akan pergi jika keadaan menjadi lebih buruk. Kakak Ziju, maafkan saya karena tumpul, tapi jalan apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan tetap setia dan binasa dengan Tanah Suci, atau akankah Anda memilih untuk hidup dan bertempur di lain waktu? Petik 2. Zijumin merenungkan pertanyaan sulit itu sejenak sebelum menghela nafas. Jawabannya akan jelas jika leluhur yang terhormat ada di sini. Tetapi semua tanggung jawab sekarang sepenuhnya jatuh di pundak saya sendiri. Akankah aku bisa hidup dengan diriku sendiri jika aku tidak berjuang sampai akhir? Petik 2. Heh, itu akan sia-sia jika Tuan Muda menganggapmu berpikir seperti ini. Tentu saja, pesimisme sebanyak ini belum dijamin sejak awal. Intuisi saya memberitahu saya bahwa serangan iblis akan gagal. Petik 2. Ah, apakah Anda begitu percaya diri dalam abadi? He he, itu Tuan Muda yang aku percayai. Saya merasa dia memainkan permainan catur, satu dengan banyak konsekuensi. Bukankah ada banyak rumor di miriat abis beberapa hari terakhir ini? Banyak suku iblis di tanah suci lainnya telah diserang, satu demi satu. Petik 2. Aku juga mendengar rumor seperti itu. Sulit untuk membedakan kebenaran dari kebohongan, tapi setidaknya dongeng ini bagus untuk moral. Sebagai yang memimpin eternal, Zijumin secara alami mendengar beberapa gosip. Laporan terus mengalir selama pembicaraan mereka, tidak ada yang mendukung pihak mereka. Semakin cemas, Zijumin mengumpulkan semua pembuat keputusan untuk membahas langkah selanjutnya. Digabungkan, mereka membuat linep yang luar biasa. Selain satu nenek moyang surgawi di Zijumin, ada tujuh dewa, lanjut, pertengahan, dan tua-tua rana empirean awal, serta bakat dari generasi muda. Secara keseluruhan, itu adalah kekuatan yang cukup kuat untuk menghadapi iblis kayu dalam pertempuran frontal. Nenek moyang Ziju, musuh berkembang sangat cepat. Tanaman iblis mereka sudah dalam seribu mil dari perbatasan kita. Aku takut mereka akan mengelilingi kita menjelang malam. Kita harus menemukan cara untuk memperlambat vegetasi yang mengerikan ini, atau itu akan menjadi ancaman besar bagi pertahanan kita. Petik dua. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, itu adalah penilaian akurat terhadap situasi. Kami pasti akan hancur dengan cepat jika tanaman iblis merambah tanah kami. Parasit tentu akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kita juga. Konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Petik dua. Secara alami, Ziju mintahu ini lebih baik daripada siapapun. Tuan-tuan, ada saran bagus. Cara untuk menetralkan tanaman, mungkin. Petik dua. Tetapi apakah setan kayu begitu mudah ditangani? Dalam lautan keheningan, seseorang tiba-tiba menawarkan, Nenek Moyang, bukankah Tuan Muda Jiang Chen pernah menyebutkan bahwa api Fusdaun dapat menghambat parasit? Bisa, tetapi dengan jumlah yang kita miliki, itu seperti menuangkan secangkir air ke kereta yang menyala. Belum lagi, hanya menghambat mereka hampir tidak cukup pada tahap ini. Kita harus mengekang pertumbuhan tanaman terlebih dahulu. Ini terlalu mengerikan dan menyebar terlalu cepat. Kita membutuhkan harta yang dapat menghancurkan fondasi kelangsungan hidup mereka dan melenyapkan mereka secara grosir. Petik dua. Dimana kita bisa menemukan harta karun seperti itu? Anka siapa terkekeh. Sejak zaman dahulu kala, logam dikatakan membatasi kayu. Harta dengan sifat logam harus sangat cocok dalam kasus kami. Apakah Eternal memiliki barang seperti itu? Kerumunan saling memandang, tampaknya terjebak untuk ide. Kapan Tanah Suci pernah memiliki harta yang begitu hebat? Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan berada di tangan Nenek Moyang yang dihormati, di luar pengetahuan bawahan belaka. Rekan-rekan Tauis dari Abyssal dan Marsial, apakah kamu memiliki jenis barang itu? Para pemimpin dari Tanah Suci tersebut tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepuluh Tanah Suci itu kaya, tetapi sesuatu dengan kekuatan luar biasa seperti itu ada di luar mereka. Kerumunan tidak punya solusi yang baik untuk diberikan. Bab 2265 banding 2265. Eksekutif senior dari tiga Tanah Suci gagal untuk menemukan solusi apapun. Tanpa harta karun, hampir mustahil bagi mereka untuk melepaskan diri dari situasi, mengingat tingkat kekuatan mereka. Prime Puresmoke dari Marsial Secretland berbicara pada saat ini. Invasi iblis ada pada kita, sesama pengikut Tau. Tidak ada jalan keluar, mengapa kita tidak memanggil api batin kita dan membuat pendirian terakhir kita melawan pasukan iblis. Apakah kita menang atau kalah, setidaknya kita akan mendapatkan hasil maksimal dari kultivasi seumur hidup. Kematian kita akan layak di mata leluhur kita. Petik 2. Meskipun dia seorang wanita, dia menunjukkan ketabahan yang tak tertandingi pada saat kritis ini. Semua orang tahu tidak ada jalan keluar lain untuk ketiga negeri suci itu. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tanah suci jika suku iblis kayu belum memulai invasi masal mereka. Tetapi dengan seluruh suku di depan pintu mereka, dan Marsial dan Abisal menaklukkan, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Karena tidak ada jalan keluar, mengapa mereka tidak harus melawan iblis kayu sampai mati? Jika mereka tidak bisa hidup dengan bermartabat, maka mereka akan turun berperang. Saran Puresmoke menyebabkan para petani dari tiga tanah suci tegang. Mereka tidak ingin menghadapi kenyataan, tetapi kebenaran yang buruk itu menatap langsung ke wajah mereka. Memang, mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Apakah mereka akan mati dengan rengekan seperti mengecut-pengecut, atau akankah mereka keluar dalam nyala api kemuliaan? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka adalah pejuang dari tanah suci. Bahkan para pembudidaya yang paling keras kepala merasakan darah mendidih di dada mereka. Keputusannya jelas. Satu demi satu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Zijumin. Terlepas dari temperamen tenangnya yang biasa, mata nenek moyang eternal berbalik dengan keras di bawah pengaruh atmosfer yang tragis. Tampaknya masa percobaan adalah katalisator untuk menyelesaikan perbedaan kita dan bekerja sebagai satu kesatuan. Jadilah itu. Aku hanya memiliki sedikit kekuatan, tetapi akan bertarung sampai mati dengan kalian semua. Dengan elit dari ketiga tanah suci digabungkan, kita akan melumpuhkan suku iblis kayu, bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan mereka. Petik 2. Betul, setiap iblis yang kita bunuh akan menjadi musuh yang lebih sedikit untuk benua ini. Pengorbanan kami tidak akan dilupakan oleh sejarah. Jangan katakan lagi, kami berjuang sampai akhir yang pahit. Petik 2. Pada akhirnya, tanah suci lebih unggul dari vaksi tingkat kedua dan ketiga dalam warisan dan fondasi. Mereka telah didirikan oleh para kultifator dari wilayah manusia untuk memulainya, dan telah mewarisi keyakinan kultifator kuno dan rasa kewajiban. Meskipun kemunduran miriat abis yang terus-menerus selama bertahun-tahun menggerogoti semangat dan semangat, mereka masih cukup berani untuk mengorbankan diri demi tujuan ketika saatnya tiba. Saya bersedia memimpin sekelompok kematian yang dihancurkan untuk menghancurkan flora setan, Forefader Ziju, Sukarelawan Puresmoke. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memotong akarnya dan menghentikannya menyebar. Aku secara sukarela melakukan hal yang sama. Dan saya, orang-orang berbicara satu demi satu. Seorang kasyapa menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi harus menghormati keyakinan mereka. Tidak peduli keputusan apa yang akhirnya mereka ambil, setidaknya mereka memenangkan rasa hormatnya. Dia menghela nafas. Dia tidak bisa lagi berpangku tangan. Brother Ziju, tanaman maju dengan sangat agresif. Saya percaya itu adalah perbuatan nenek moyang surgawi dari suku iblis kayu. Tanpa kultifator surgawi di pihak Anda, sukarelawan Anda hanya akan berbaris menuju kematian Anda tanpa mencapai apapun. Petik 2. Kata-katanya kasar, tetapi kebenaran. Tanpa seorang pembudidaya surgawi, para pembudidaya manusia tidak akan bisa berurusan dengan setan kayu. Pasti ada nenek moyang iblis di belakang tanaman yang menakutkan. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri, Ziju Min menjawab dengan sungguh-sungguh. Kau baru saja naik ke keilahian, angkasyapa menjawab dengan dingin. Kultifasi Anda layak, tetapi tidak cukup untuk menyaingin nenek moyang iblis. Aku akan melakukannya. Petik 2. Itu sepertinya tidak benar, Saudara Dao. Anda hanya di sini untuk memberikan penawarnya. Kami sudah berterima kasih kepada Anda karena melakukan pengiriman tepat waktu. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda melakukan misi berbahaya lainnya? Ziju Min tidak jujur. Dia menginginkan bantuan angkasyapa, tentu saja, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengirim guru suci ke garis depan. Itu terlalu berisiko. Seorang kasyapa melambaikan tangan dengan sikap tak acuh. Aku tidak menggigit lebih dari yang bisa kunyah. Anda hanyalah dewa tingkat pertama, sementara saya telah menemukan nasib baik dan naik ke tingkat keempat. Kultifasiku mungkin masih kalah dengan nenek moyang iblis kayu, tapi aku yakin aku bisa melarikan diri darinya. Akan ideal jika saya dapat menghancurkan akar tanaman. Tetapi jika tidak, saya setidaknya akan bisa mengalihkan perhatian leluhur. Saya akan memancing dia pergi jika memungkinkan. Anda kemudian dapat menghubungi Tuan Muda Chen, dan tanah suci abadi akan sama baiknya dengan diselamatkan. Petik 2. Para pembudidaya dari tiga tanah suci bersemangat mendengar kata-katanya. Mengorbankan nyawa mereka sendiri adalah pilihan terakhir. Apa yang membuat mereka berharap bukan karena nenek moyang surgawi akan kembali dari Medan Perang Offworld, tetapi bahwa Jiang Chen mungkin datang untuk membantu mereka dari Winterdrao. Setan kayu terlalu kuat untuk nenek moyang tanah suci, tetapi tidak untuk Jiang Chen. Zijumin bertemu dengan mata Ankashapa. Dia bisa mengatakan bahwa dewa itu berarti apa kata-katanya. Nenek moyang eternal menghela nafas. Tiga tanah suci tidak akan pernah bisa membayarmu untuk bantuanmu, Dao Brother. Petik 2. Ankashapa tersenyum sedikit. Haha, pertimbangkan pembayaran ini untuk kemurahan hati Tuan Muda Chen. Petik 2. Tinggallah di tanah suci dan tunggu berita. Jika saya berhasil menghancurkan tanaman, Anda harus mengisi dan mendorong maju. Jika Anda tidak mendengar apapun dari saya, tetap di dalam dan jangan mengorbankan diri Anda untuk apa-apa. Cobalah bertahan selama mungkin dengan formasi pertahanan yang hebat. Saya akan kembali dengan kavaleri sesegera mungkin. Petik 2. Kasyapa tidak akan membawa siapapun bersamanya. Saat melawan iblis, semakin banyak bukan meriah, tetapi lebih banyak masalah. Dia bisa bergerak cepat. Bahkan nenek moyang iblis kayu tidak akan bisa menjebaknya. Bab 2266 banding 2266. Menyaksikan Anka Syapa pergi abadi, para penggarap tanah suci merasa terpecah di antara banyak emosi. Ketika dewa dan empat pengikutnya memadamkan rumah yang negara surgawi abadi, tindakan itu telah menjadi kasus provokasi ekstrim. Meskipun penyelidikan setelah itu mengungkapkan bahwa itu hanyalah balas dendam karena menindas anak perempuan dan menantunya, itu masih meninggalkan rasa tidak enak di mulut eternal. Tindakan seperti itu di wilayah mereka sendiri adalah tamparan yang mencolok ke wajah. Sayangnya, nenek moyang surgawi mereka tidak cocok dalam budidaya. Jiang Chen juga secara pribadi turun tangan, menghilangkan kemungkinan konflik terbuka. Bagaimanapun, dia adalah kakek dalam nama untuk Yan King Huang, mitra Dao Jiang Chen. Bagaimana mereka bisa berselisih dengannya? Maka dimulailah hubungan antagonistik antara kedua pihak. Tetapi kemudian, ketika Lightford menyerang ketika pasukan utama sedang berada di pulau Sanpline, Divine Kashapa telah bergegas menyelamatkan mereka dan membantu mereka menahan gelombang pertama. Persekutuan mereka melawan Lightford berlanjut sesudahnya, memudahkan hubungan mereka yang bermasalah. Dan kali ini, penangkal yang dia bawa atas perintah Jiang Chen telah secara besar-besaran mengurangi tekanan pada mereka. Sekarang mereka berdiri di antara hidup dan mati, dia sekali lagi terjebak oleh mereka. Mungkin tingkah laku pria ini lebih mengagumkan daripada yang mereka yakini. Paling tidak, dia telah melakukan semua yang dia bisa atas nama kebenaran. Tetapi bisakah dia menghancurkan akar tanaman setan? Sulit untuk memberikan harapan. Dan sepengetahuan mereka, setiap leluhur iblis kayu adalah makhluk yang sangat merepotkan. Meskipun dia adalah dewa tingkat keempat, tingkat kultivasi seperti itu tidak cukup untuk keuntungan yang menentukan melawan musuh yang akan dia hadapi. Seorang Kashyapa melakukan perjalanan melalui hutan belantara yang suram, tampaknya sendirian di dunia. Sebidang tanah ini sama sepi di masa lalu, tapi pemandangannya tidak seperti alien. Vegetasi yang ada di mana-mana tampaknya menelan semuanya. Sulit sekarang untuk menemukan sisa-sisa diri sebelumnya. Tanaman saling melilit atau dipilin menjadi tumpukan. Bahkan menemukan pijakan terbukti menjadi tantangan. Tanaman merambat menyelimuti hutan belantara sejauh mata memandang, terjalin ke dalam jaring yang tak terhindarkan antara langit dan bumi yang mendominasi seluruh ruang. Ringan seperti burung layang-layang, Ankasyapa melompat melewati mereka. Dia agak senang dengan peningkatan kultivasinya setelah mencapai tingkat keempat. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan nenek moyang iblis kayu, tetapi dia yakin dia bisa bertarung melawan salah satu dari mereka. Tentu saja, ada alasan baginya untuk melakukan perjalanan di tengah kehancuran ini. Dia ingin mengamati flora dan menemukan intinya. Pasti ada nukleus yang mengendalikan pertumbuhan vegetasi ini. Menghancurkannya mungkin cara untuk segera mengakhiri bencana tanaman iblis. Tentu, tugas itu akan jauh dari mudah. Dalam semua kejujuran, tanpa jimat veluriam besar yang diperolehnya dari Tuan Muda, dia mungkin tidak cukup berani untuk menjelajah begitu dalam. Dia belum menggunakan jimat itu, tetapi setiap kali dia menyelidikinya dengan kesadarannya. Kekuatan kuno menjawabnya, energinya begitu tak terbatas sehingga mengilhami kekaguman dan penghormatan. Dia melakukan perjalanan sekitar delapan jam di daerah itu. Saat langit mulai gelap, suasana hatinya juga menjadi lebih rumit. Nalurinya mengatakan bahwa dia tidak jauh dari inti. Bahkan, dia mungkin hanya kumis dari itu. Dia mengacungkan senjatanya. Itu bukan tombaknya yang biasa, tapi sebuah pedang penuh dengan aura keras. Tepinya disempurnakan dengan sempurna. Panjang dan ramping, ia meruncing tipis dan didukung oleh punggung yang tebal. Tampaknya menyatu ke dalam angin ketika dia bola balik. Dia tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, matanya bersinar dengan intensitas yang mencengangkan ketika dia dengan kejam mengayunkan lengan kanannya dan menebasnya dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Suis-suis-suis. Bila senjata diretas menjadi tanaman merambat yang secara bersamaan muncul entah dari mana. Seperti segudang lengan ramping yang diiris rapi, tanaman merambat jatuh dengan lesu di tanah, benar-benar kehabisan energi mereka. Tapi Divine Kashapa tidak menurunkan penjagaannya sedikitpun. Sebaliknya, ia mengamati sekelilingnya, pedang panjang di tangannya mempertahankan lengkungan kesiapan yang luar biasa. Pada pemberitahuan sesaat, dia bisa menyerang tanpa ragu ke arah manapun, membuktikan bahwa kahliannya dengan pisau telah mencapai ranah yang luhur. Benar saja, tirai tanaman merambat yang padat menggeliat-geliat seperti lengan banyak roh jahat. Vegetasi di sekitarnya tampak terbangun di bawah dorongan energi misterius. Ada bunga dan kelopak menyerupai mulut berdarah terbuka lebar, cabang-cabang yang tak terhitung menusuk di udara seperti hujan panah tajam, tunggul pohon menabrak jalan seolah-olah menjadi gila, dan tanaman merambat merayap seperti ular beludak, tampaknya berniat mengambil hidupnya. Tumbuhan setan dari segala bentuk dan bentuk meluncurkan banjir serangan ke arahnya. Tapi dia tak perlu takut sedikitpun. Penggarap yang lebih rendah mungkin telah kewalahan, terutama yang berada di bawah dunia surgawi, tetapi itu tidak cukup untuk menghambat dewa tingkat keempat seperti dia. Kelopak tersebar dengan setiap sapuan senjatanya. Bilahnya menggigit setiap tanaman, apapun bentuknya, mengecatnya dan menyemprotkan potongan mereka ke segala arah. Huff, bukankah ini waktunya untuk serius? Apakah Anda berani keluar dan bertarung? Dia merasakan kehadiran nenek moyang dewa iblis kayu di suatu tempat di sekitarnya. Keheningan kembali turun ke tempat kejadian ketika badai vegetasi meredah, seolah-olah semuanya sia-sia belaka. Tapi dia tetap tenang, sangat menyadari nenek moyang iblis itu sedang bersiap ofensif menakutkan lainnya. Benar saja, ketika dia menunggu dengan nafas tertahan, semak-semak di daerah setempat mulai berosilasi dalam irama yang aneh. Seolah mematuhi perintah seseorang, pohon-pohon dan bunga-bunga berubah menjadi tentara metaforis yang terlatih dengan baik yang membentuk pasukan beberapa ribu kuat, bergerak maju dengan momentum suram yang menggelapkan pegunungan dan sungai, merampas kewarasan mereka. Kasapa menarik nafas dalam-dalam, kilatan intens muncul dari matanya. Seranganmu mungkin selalu berubah, tapi aku akan memisahkan semuanya. Dia memegang pedang panjangnya dalam bilah pisau. Satu tebasan, dua tebasan. Dalam sekejap mata, pedang itu mengirimkan ribuan serangan. Bab 2267 banding 2267. Kasapa menyerang secepat angin, tetapi vegetasi berubah lebih cepat. Tumbuhan tanaman gelisah dengan semangat anak-anak muda berdarah panas, seolah-olah kutukan telah menghembuskan kehidupan kepada mereka. Longsworth-nya menari di udara. Apakah serangan atau pertahanan, wujudnya sempurna. Namun, tidak peduli kehancuran yang dia lakukan, musuh tetap setia, dengan keras muncul satu demi satu. Mereka hidup kembali tanpa akhir, tidak peduli bagaimana dia menebang mereka. Serangan dan pembelaannya hampir mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi meskipun demikian, ia berada di bawah tekanan yang terus meningkat. Jumlah musuh terlalu besar, legiun hijau adalah samudera tanpa batas yang orang tidak pernah bisa berharap untuk melihat akhir. Namun, dia tetap tenang dan mantap. Dia dikelilingi, tetapi kesadarannya masih mengembara, melanjutkan pencariannya. Dia mencari inti untuk mencari jalan menuju kemenangan. Tetapi dimanapun kesadarannya menyelidik di dalam samudera hijau ini, ia hanya bisa merasakan ritme seragam yang sama. Dengan kata lain, akar invasi hijau terlalu tersembunyi. Dia tidak bisa mengasah lokasinya meskipun kemampuannya tangguh. Itu adalah pergantian peristiwa yang menyedihkan. Dia mengira pertarungan akan panjang dan sulit, tetapi tidak pada tingkat yang mustahil. Jika dia tidak dapat menemukan inti dan menghancurkannya, maka tidak mungkin baginya untuk keluar dari pengepungan hijau ini. Tujuannya dalam bentrokan ini. Kecemasan perlahan mulai menggerogotinya. Terhadap serangan hijau tanpa akhir ini, hanya masalah waktu sebelum dia menderita luka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat serangan dan pertahanannya, dia masih terbuat dari daging dan darah. Dia cepat atau lambat akan lelah, tidak seperti musuh bunga yang tampaknya memiliki stamina tak terbatas. Momentum mereka tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya mereka tampak lebih ganas seiring berjalannya waktu. Dia masih bisa bertahan pada awalnya, tetapi saat pertarungan berlanjut, dia jelas merasa dirinya berada di bawah tekanan yang semakin besar. Dia tidak bisa menebang mereka semua. Sepertinya ini kekalahanku kali ini. Meski enggan menyerah, semangat juangnya akhirnya terguncang. Saat dia merasa tekadnya goyah, dia tahu sudah saatnya dia pergi. Dia menebas dan menyapu semak-semak iblis di depannya, lalu mencengkeram talismen Dewa Veluriam, siap untuk mengaktifkannya. Namun, sebuah transmisi mencapai telinganya pada saat yang tepat ini. Define Kashapa? Tunggu sebentar lagi. Petik 2. Tampil tanpa tanda, pesan itu membangkitkan semangatnya. Suara yang sangat akrab itu secara mengesankan adalah milik Tuan Muda. Jiang Chen. Dia mentransmisikan, berhati-hati untuk tidak membuat suara. Aku sudah berburu nenek moyang iblis kayu ini dan mencari intinya. Tunggu sebentar, sementara saya menunjukkan lokasinya, Jiang Chen mendesak lagi. Dengan gembira, An Kashapa dapat memastikan bahwa suara itu berasal dari Tuan Muda. Dia menyimpan jimat itu, semua pikiran untuk pergi menguap. Sepertinya kau para penjahat iblis hanyalah badut pada akhirnya. Selain trik memalukan ini, apakah Anda punya nyali untuk datang dan melawan saya di tempat terbuka? Apakah semua badut iblis tak bertulang sepertimu? Dia bersumpah dalam upaya untuk memprovokasi nenek moyang iblis. Orang yang memanipulasi tanaman tentu saja adalah tokoh utama suku iblis kayu, dan harus disembunyikan di dekatnya. Iblis itu harus menggunakan manipulasi yang luar biasa untuk menggabungkan tubuhnya ke tanaman hijau, membuat posisinya tidak mungkin ditemukan. Tetapi, meskipun An Kashapa tidak dapat menemukannya, itu tidak berarti Jiang Chen sama tidak berdaya. Dari suaranya, tuan muda itu sudah lama sekali datang. Dia hanya menyembunyikan jejaknya, tetap dalam kegelapan sambil menunggu kesalahan dari iblis. Kesimpulan yang mengembirakan ini segera memulihkan kepercayaan diri di Fine Kashapa. Semangat juangnya juga melonjak berkat kehadiran tuan muda itu, perubahan tiba-tiba yang secara rahasia membuat Forebater Ghost Branch terkejut. Yang ada di belakang vegetasi iblis itu secara alami Forebater Ghost Branch. Dia tidak memiliki bakat kingspot dengan parasit, Tetapi ketika datang ke tanaman, tingkat penguasaannya melebihi yang terakhir. Kali ini, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan seni terkuatnya untuk membuat formasi tanaman iblis yang menakutkan, bahkan dengan risiko cedera pada esensi keberadaannya. Formasi ini meningkatkan seni dan kemampuannya untuk menjelekkan tanaman biasa, memberikan kehidupan pada mereka, dan mengatur gerakan mereka. Penuh dengan permusuhan seperti roh-roh jahat, tumbuh-tumbuhan menyerang dengan metode yang aneh dan selalu beragam. Namun, yang paling menakutkan adalah ketangguhan mereka yang luar biasa. Selama akar mereka hidup, mereka bisa hidup kembali dalam waktu singkat bahkan setelah dihancurkan. Dalam beberapa aspek, tanaman iblis kayu ini menyerupai Lotus of Fire and Ice Bewi Ching Jiangchen. Keduanya memiliki kemampuan generasi yang luar biasa. Tentu saja, trate adalah harta kuno dari pesawat surga, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rumput atau semak-semak sepele. Tetapi dalam beberapa hal, keduanya mencapai hasil yang sama melalui cara yang berbeda. Kemampuan Ghost Brands yang paling kuat adalah menyatukan tubuh dan kesadarannya di dalam formasi bunga ini, mengintegrasikan dirinya dengan tanaman dan sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya di tengah-tengah samudera hijau yang luas. Keterampilan bersembunyi seperti itu benar-benar menakutkan, sedemikian rupa sehingga bahkan Jiangchen tidak dapat menemukannya dalam jangka pendek untuk mengatakan apa-apa tentang Ankashapa. Bahkan, Tuan Muda telah tiba lebih awal dari Ankashapa. Dia hanya bertahan dalam diam dan tetap diam, menahan diri dari tindakan apapun. Dia tahu dengan kedatangan yang terakhir bahwa sebuah peluang muncul dengan sendirinya. Membiarkan pertarungan seniornya adalah satu-satunya kesempatan untuk memperkuat gejolak kekuatan menit dan memungkinkan dia untuk mendapatkan petunjuk. Itu benar-benar latihan dalam kesabaran, tetapi usahanya akhirnya membuahkan hasil. Terhadap kekuatan penuh dari kemampuan Ankashapa, Forefather Ghost Brands juga dipaksa untuk menggunakan kartu terkuatnya. Bab 2268 banding 2268. Sebagai Ghost Brands menggunakan jumlah energi yang terus meningkat untuk mengarahkan tanaman, aura di sekelilingnya bertambah intensitas, akhirnya memberi Jiang Chen perkiraan kasar tentang posisinya. Sekarang adalah kesempatanku, bersuka cita Tuan Muda, kesadarannya dengan kuat menempel pada area sekitar 10 mil dalam radius. Pembangkit tenaga iblis yang telah lama dia buru tentu bersembunyi di sana. Tanpa panik atau tergesa-gesa, dia perlahan beringsut mendekat. De Imaculate Robe menyembunyikan sosoknya. Meskipun dia berjalan di antara tumbuhan iblis, sepertinya sama sekali tidak bisa merasakannya, seolah-olah dia telah terputus dari dunia ini. Meskipun tangguh, tanaman itu tidak lain adalah boneka yang dikendalikan oleh nenek moyang dan tidak terlalu peka. Untuk menemukan Tuan Muda begitu dia mengenakan jubah, seseorang membutuhkan kultivasi yang lebih besar daripada dia untuk memulai, dan juga menguasai seni spasial yang kuat. Kalau tidak, tidak mungkin untuk merasakan keberadaan ruang khusus dalam lautan ketiadaan, atau merasakan fluktuasi unik di dalam kantong itu. Mengikuti jejaknya adalah usulan yang sia-sia. Tentu, vegetasi iblis jauh dari memenuhi kondisi ini, seperti ghost brands. Jiang Chen semakin mendekat ke sasarannya. Kehadiran iblis yang lebih padat di sekitarnya adalah tanda yang bahkan lebih kuat dari keberadaan leluhur. Benar-benar layak harta yang ditinggalkan oleh ayahku. Dengan jubah ini menyala, musuh tidak dapat mendeteksi saya bahkan dalam jarak dekat. Ada banyak cara di mana dia bisa menghancurkan iblis jika dia bisa menyelinap ke setan. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, jika seseorang bisa berdiri di bawah hidungnya tanpa terdeteksi. Itu akan menjadi permainan anak-anak untuk mengejutkannya. Satu hanya dimanjakan untuk pilihan ketika datang untuk membunuh pukulan. Ghost brands memang tidak merasakan apa-apa, tetapi dia memiliki firasat aneh pada saat yang tepat ini. Kasyapa telah berada di ambang mundur sebelumnya, tetapi tiba-tiba dia mengubah nadanya, memilih untuk tetap tinggal dan memperpanjang pertarungan pahit. Untuk seseorang yang waspada seperti ghost brands, perubahan haluan yang aneh seperti itu secara alami memicu alarm. Tapi apa sebenarnya yang salah di sini? Dia tidak tahu. Apakah cadangan tiba? Dia segera memperkuat pertahanannya sambil mengirim kesadarannya ke sekitarnya, memperhatikan setiap detail yang mungkin mengisyaratkan bahaya. Namun, meskipun memindai area itu berulang kali dengan pikirannya, dia tidak menemukan ancaman di sekitarnya. Meski sangat mencurigakan, ia sepenuhnya mempercayai penilaiannya sendiri. Dia mengerutkan bibir dan memutuskan. Manusia ini harus menjadi pembudidaya yang luar biasa di antara rasnya. Dia tampaknya tidak takut akan hidupnya, jadi dia harus memiliki seni rahasia atau metode yang memungkinkan untuk melarikan diri segera. Untuk membunuhnya, aku harus memastikan untuk segera menyegel ruang di sekitarnya sejenak untuk menghentikannya melarikan diri. Petik 2. Rencana ini bisa dengan mudah digerakkan melawan-lawan ranah surgawi awal, tapi ini adalah seorang kultifator kerajaan pertengahan. Beberapa langkah ekstra diperlukan untuk mengunci pria itu pada tempatnya. Tetap saja, Ghost Brands yakin akan kemenangannya yang akhirnya. Dia belum masuk untuk membunuh belum karena keinginan untuk menyelidiki batas manusia. Dia juga menahan diri, tidak mau menggunakan semua kartu trufnya dalam satu pertempuran. Lagi pula, langkah terbesarnya adalah mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi di sini dan sekarang, intuisi dari sebuah kelompok besar bersikeras bahwa ia harus membunuh manusia ini dengan cara apapun yang diperlukan. Dia kemungkinan besar akan menyesalinya sebaliknya. Dia tidak tahu dari mana firasat ini berasal, tetapi itu terlalu mendesak untuk diabaikan. Oleh karena itu, ia mulai mengumpulkan kekuatannya. Tetapi pada saat yang sama, Jiang Chen diam-diam tiba dalam jarak beberapa ratus meter darinya. Kehadiran iblis itu hampir bisa diraba pada kisaran ini. Jadi aku benar-benar bisa menyembunyikan ini sepenuhnya. Dia menjaga kesadarannya, jubah mencegahnya ditemukan, tetapi setan mungkin merasakan gelombang aktivitas mental yang tak terkendali. Semua upayanya akan sia-sia jika nenek moyang musuh akan lari. Pemuda itu tidak memiliki jaminan bahwa ia dapat menemukan iblis khusus ini untuk kedua kalinya di tengah-tengah samudera hijau. Akan sangat merepotkan jika musuhnya bertekad terhadap tumbuh-tumbuhan iblis, tali naga sejati dari air dan api tidak ada gunanya, dan juga ukuran surga. Tapi Obor Veluriam Agung dan pengawasan keberadaan adalah kisah lain. Dia berencana menggunakan hanya satu dari dua harta itu. Ada item lain yang lebih cocok dalam situasi saat ini, Gunung Emas Magnetik. Gunung itu menggabungkan energi magnetik dengan kekuatan logam yang tak tertandingi, yang terakhir justru merupakan penghitung terbaik untuk tanaman iblis ini. Gunung Emas Magnetis dan Grid Veluriam Torque adalah kombinasi pamungkasnya untuk pertarungan ini. Obor akan meningkatkan serangan atribut logam, sementara Grid Veluriam Light juga bisa menurunkan kesadaran lawan untuk sesaat menyelaukan akal sehatnya dan membeli cukup waktu bagi Tuan Muda untuk menghabisinya. Sinar Emas tiba-tiba menembus udara. Tanpa peringatan sedikitpun, Gunung Emas Magnetik itu melesat ke langit dan melintas ke Gunung Emas Raksasa yang mengjulang tinggi di udara. Sinar terang yang menyinari menerangi seluruh area dalam beberapa ratus mil. Badai magnetik yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran ke tanah dari puncak gunung, menyapu segala yang ada di jalurnya dan meratakan tanaman menjadi ranting kering yang rusak. Di atas gunung, bola tajam, cahaya kemasan berubah menjadi setiap jenis senjata. Mereka melempari jantung daerah itu seperti hujan 10 ribu anak panah yang ditembak serempak. Sementara itu, sosok Jiang Chen muncul dari kehampaan. Dengan tepukan tangannya, cahaya surgawi grid Veluriam tork dengan erat menyelimuti medan perang. Tidak bergerak sedikitpun, tanaman-tanaman itu menggeram dalam kemarahan, sepasukan iblis kuno yang berjuang keras untuk melarikan diri dari belenggu mereka. Tidak dapat tetap tersembunyi lagi, sosok Ghost Brands bergetar saat dia melompat keluar dengan marah. Mengenakan tongkat bambu hijau, rambut dan janggutnya berdiri tegak dari aura yang membubung di sekitarnya, memberikan penampilan aneh dan menakutkan. Seperti api neraka, kedua matanya membakar hijau subur. Ketika dia menggumamkan mantra, kabut beraneka warna bermanifestasi di depan tongkatnya dan merangkak di udara. Bab 2269 banding 2269. Membungku di bawah beban gaya magnet, tanaman-tanaman itu dengan kerasnya terangkat ke atas lagi ketika kabut menyebar. Racun iblis telah menyalakan kembali keinginan mereka untuk bertarung. Tanaman asli di daerah itu bukan satu-satunya yang hidup kembali. Tanaman setan di segala arah mengerumuni Jiang Chen seperti mereka dipanggil dan menerjangnya. Mata tuan muda itu berbalik dengan keras. Dia tahu ini adalah pergolakan kematian musuh. Dengan mendengus, dia membanting segel tangan di permukaan gunung emas magnetik yang mendorong transformasi besar lainnya. Kilauan cahaya emasnya bahkan semakin membutakan dan aktif. Badai magnetik melonjak dan menggandakan kekuatan. Di bawah perintah Jiang Chen, monster emas yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dari gunung, mengacungkan senjata tajam. Mereka membentuk pasukan mereka sendiri dan menyerang tanaman iblis. Lima elemen secara alami saling melawan, dan elemen logam secara inheren merusak elemen kayu. Monster emas menabrak tanaman seperti gelombang pasang emas, menghancurkan mereka. Melihat tanamannya dimusnahkan membuat Forever Ghost Branch terbakar. Matanya berubah merah saat dia memelototi Jiang Chen. Realisasi menyingsing. Dia tahu siapa lawannya. Kamu, adalah Jiang Chen? Bukan. Dia bertanya dengan sedikit gemetar dalam suaranya, hatinya tenggelam. Dia tidak berharap untuk menjadi sasaran tuan muda yang legendaris. Semua rumor yang telah beredar di antara suku-suku setan melintas di kepala Ghost Branch, menghancurkan kepercayaan dirinya. Jiang Chen tersenyum tipis tetapi tidak bereaksi. Hanya ada satu pikiran di benaknya, akhiri nenek moyang itu. Sekarang atau tidak sama sekali. Monster emas telah menguasai tanaman, dan badai magnetik menghancurkan pertahanan nenek moyang. Lebih penting lagi, cahaya suci obor Veluriam besar telah mengunci Ghost Branch. Ghost Branch bergidik ketika cahaya menghantamnya. Guncangan yang dihasilkan untuk sementara mengalihkan perhatiannya, yang terbukti merupakan kesalahan fatal. Badai magnet melahap nenek moyang iblis seperti binatang buas dari aulah sejarah sebelum dia punya waktu untuk bereaksi. Energi logam yang luar biasa terwujud sebagai bilah mematikan yang tak terhitung jumlahnya dan mengocoknya menjadi ketiadaan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hampir tidak ada napas waktu antara realisasi Ghost Branch tentang keadaan dan kematiannya. Refleksnya cepat, namun dia tidak bisa menolak sama sekali sebelum dihapus dari muka bumi. Kematiannya membunyikan lonceng kematian untuk inti dari tanaman iblis, yang secara substansial menurunkan kekuatan pertempuran tanaman di tempat itu. Energi yang terkuras dari tanaman terpesona oleh leluhur, dan mereka perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya, jatuh dengan menyedihkan. Sementara itu, tanaman yang bersifat iblis kehilangan keganasan mereka tanpa seorang master boneka menarik tali mereka. Jiang Chen menghela nafas lega. Dia menyimpan obor dan gunung magnet dan mendarat di hamparan terbuka di depannya, sama anggunnya seperti burung layang-layang. Seorang kasyapa jatuh ke tanah juga. Dia tampak senang melihat Jiang Chen. Anda di sini, Tuan Muda Chen. Aku tahu kamu akan datang. Petik 2. Jiang Chen sangat mengagumian kasyapa karena mencari nenek moyang iblis kayu sendiri. Terima kasih atas kerja kerasmu, define kasyapa. Saya harus mengakui bahwa saya telah tiba sebelum Anda melakukannya. Namun, saya tidak memberi tahu Anda dan malah menggunakan Anda untuk menghilangkan musuh kami. Petik 2. Haha, seseorang tidak bisa membunuh iblis tanpa melanggar beberapa aturan. Anda membuat keputusan yang sangat tepat. Saya menyambut Anda untuk menggunakan saya sedemikian rupa kapanpun Anda mau. Petik 2. Sungguh menyenangkan kasyapa untuk melenyapkan leluhur iblis kayu. Meskipun dia bukan orang yang membuat pukulan pembunuhan, dia berkontribusi besar untuk pertarungan. Bagian yang ia mainkan tidak bisa disangkal. Namun, dia tidak peduli dengan kredit itu. Dia hanya merasa senang untuk melawan iblis. Siapa yang mengira bahwa ia dapat berdiri berhadapan muka dengan setan? Pengalaman seperti itu membantunya menyadari bahwa iblis-iblis itu tidak menakutkan seperti yang dikatakan. Mereka dilukis sebagai monster yang tak terkalahkan hanya sebagian karena sifatnya yang ganas. Kekuatan mereka sebenarnya telah dilebih-lebihkan karena rasa takut manusia. Jiang Chen memperhatikan lingkungan setelah menghancurkan musuhnya. Nenek moyang iblis pasti menggunakan harta karun untuk memanipulasi tanaman. Iblis itu mungkin tidak ada lagi, tetapi benda itu harus tetap ada. Manusia muda itu menemukan cincin penyimpanan nenek moyang dan menerobosnya dengan kesadarannya yang kuat. Memang ada harta berharga dan buku tentang memanipulasi tanaman di dalamnya. Barang-barang lain yang tidak diminati Jiang Chen. Dia melemparkan cincin itu ke anka siapa? Pencari penjaga. Sisanya milikmu. Petik 2. Ada lebih banyak benda di atas ring. Kayaan dalam jumlah yang wajar. Dari sumber daya budidaya yang tersimpan di dalam cincin, jelas bahwa leluhur-leluhur telah mengumpulkan kekayaan besar setelah setan kayu mengambil alih tanah suci Marsial dan Abisal. Kasyapa tidak menyangka Jiang Chen begitu murah hati. Pria muda itu tidak hanya memberinya kredit yang harus dibayarnya, tetapi juga banyak penghargaan. Tuan muda Chen, tanaman iblis tidak akan menjadi ancaman setelah kematiannya, kan? Tanyaan Kasyapa. Tanaman itu tidak pernah menjadi ancaman bagi para pembudidaya yang lebih kuat. Dia menargetkan para penanam tingkat menengah ke bawah dengan triknya. Begitulah cara setan kayu menaklukkan Marsial dan Abisal. Metodenya tidak asing bagi kami. Dengan dia mati, tanaman iblis harus mudah ditangani. Petik 2. Seorang Kasyapa selanjutnya memberi pengarahan kepada Tuan Muda tentang situasi terkini dari tanah suci abadi. Jiang Chen telah memegang spekulasi. Karena itu dia tidak terkejut dengan kata-kataan Kasyapa. Bab 2270 banding 2270. Menghilangkan Ghost Brands bukanlah segalanya dan mengakhiri semua rencana Tuan Muda. Dia memiliki ambisi yang jauh lebih besar mengenai suku iblis kayu. Seperti suku-suku lain, yang satu ini menghitung dua leluhur di antara barisannya, menurut penyelidikan sebelumnya. Dibandingkan dengan Ghost Brands, leluhur lainnya memiliki budidaya yang lebih tinggi dan berspesialisasi dalam parasit dan racun. Dinamakan Kingspot, ia mungkin membuktikan lawan yang lebih sulit. Tuan Muda sepenuhnya siap untuk mengatasi tantangan ini. Sekarang dia telah mencapai pertengahan alam surgawi, dia yakin dia bisa menjebak semua kecuali Nenek Moyang Iblis yang paling kuat. Terus terang, itu adalah kontes antara otot dan brown. Nenek Moyang Iblis, tidak peduli sukunya, adalah tembok bagi manusia lain, tetapi Tuan Muda itu adalah pengecualian dari aturan itu. Dia memiliki terlalu banyak kartu di lengan bajunya, dan kekuatan yang cukup untuk mendapatkan keunggulan dalam pertempuran lurus jika perlu. Tetapi yang lebih penting, dia mempelajari setiap suku dengan sangat rincin dan akrab dengan semua sifat unik mereka. Dia tidak pernah ketahuan dan selalu punya rencana disiap. Seperti kata pepatah, kenalilah dirimu dan kenali musuhmu. Informasi adalah kunci dalam perang, tetapi roh-roh jahat hanya memiliki kecerdasan yang ketinggalan zaman tentang dia. Mereka tidak tahu tentang sepenuhnya kekuatannya. Karena itu, sementara semua Nenek Moyang Iblis mengakui dia sebagai duri di sisinya, hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Dia masih terlalu muda, kekuatan-kekuatan Iblis melihatnya sebagai yang paling potensial. Dia belum memiliki kecakapan bertarung yang nyata untuk menyamai bakatnya. Sayangnya bagi mereka, penilaian mereka jauh dari sasaran. Kingspot adalah target kami berikutnya. Jiang Chen mengungkapkan rencananya kepada Anka Siapa, menyatakan dengan sungguh-sungguh, kami tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus membunuhnya dalam beberapa hari, kemudian mencoba memusnahkan suku Iblis Kayu untuk memotong sayap lain dari ras Iblis. Petik 2. Apa maksudmu, tidak ada banyak waktu tersisa? Anka Siapa bertanya-tanya. Tuan Muda segera memberitahunya tentang pasukan Iblis Utama yang segera mendarat dengan kekuatan penuh di miriat abis. Merasa resah oleh berita itu, ekspresi pria tua itu berkedip dan dadanya naik turun. Bukankah wabah Iblis seharusnya berada pada tahap awal? Bukankah mereka masih perlu waktu untuk pulih? Bagaimana mereka dapat kembali ke kekuatan penuh dalam beberapa tahun yang singkat? Juga, apakah mereka bertekad untuk menjadikan miriat abis tahap pertempuran yang menentukan? Petik 2. Kembali ke kekuatan penuh. Mereka membutuhkan beberapa abad lagi, untuk tidak mengatakan sumber daya yang dibutuhkan. Jiang Chen tersenyum dengan acuh tak acuh. Tapi sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan masa lalu mereka. Petik 2. Seorang kasyapa tertarik dengan keyakinan tegas dalam suaranya. Tuan muda yang dia kenal bukanlah orang yang sombong dalam membual, jadi pasti ada alasan untuk kepastiannya. Kenapa begitu, Tuan muda? Apakah itu karena korban yang mereka derita dalam perang kuno terlalu berat? Petik 2. Mereka dimetraikan untuk waktu yang lama di zaman kuno dan nyaris tidak berhasil kembali. Penurunan substansial mereka tak perlu dikatakan. Meskipun bebas lagi, mereka belum menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengurangi kerugian mereka, karena, seperti yang telah Anda tunjukkan, mereka sangat menderita dalam perang sebelumnya. Setan tingkat atas sulit dibunuh, oleh karena itu mereka disegel. Tetapi mereka kehilangan banyak pejuang tingkat menengah dan bawah. Selain itu, jauh dari tanah asalnya, tidak mudah bagi mereka untuk menambah jumlah mereka selain memperbudak antek-antek baru. Petik 2. Setiap argumen terdengar masuk akal, tetapi Tuan muda itu belum selesai. Senyum aneh merayap di wajahnya. Lagi pula, aku sudah menghajar mereka dari kiri dan kanan akhir-akhir ini. Selain satu nenek moyang, saya telah menghancurkan hampir seluruh pasukan iblis emas. Saya kemudian memainkan monster dan titan setan melawan satu sama lain untuk membasmi kekuatan utama mereka. Saya juga memikat kedua leluhur iblis api itu dari sarang mereka dan membunuh mereka, lalu membunuh dua leluhur lelaki bersayap dengan metode yang sama. Ghostbrands hanyalah yang terbaru dalam barisan panjang korban. Bahkan setan surgawi seharusnya merasakan panasnya sekarang. Petik 2. Ini adalah bagian yang paling penting. Nasib sial telah menimpa berbagai suku iblis di miriat abis. Satu demi satu, kerugian yang mereka derita bertambah menjadi penghitungan konyol. Dia tidak tahu jumlah pasukan yang tepat di pembuangan musuh, tetapi kematian begitu banyak leluhur adalah pukulan yang pasti. Ada batasan jumlah dewa iblis. Masing-masing berharga, setiap kematian adalah kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Seorang Kashyapa menatap dengan bodoh, seolah mendengarkan cerita dari legenda. Dia tertegun tak bisa berkata-kata oleh Untayan kemenangan Tuan Muda. Lima sampai enam pertempuran bertempur berturut-turut, masing-masing dari mereka menang. Jiang Chen hanyalah musuh terbesar iblis. Tuan Muda, tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita pergi dan berurusan dengan Kingspot ini. Sangat mungkin dia mungkin lebih menyusahkan daripada Ghost Brands, bukan? Seorang Kashyapa juga menggigil saat itu. Ya, budidaya Kingspot sedikit lebih tinggi. Tapi dia tidak memiliki kemampuan siluman Ghost Brands. Selama dia tidak menghindari kita, secara alami aku punya cara untuk menanganinya. Petik 2. Itu mungkin terdengar penuh udara panas, tetapi terhadap Ghost Brands, Tuan Muda itu bahkan belum memanggil empat binatang suci, kartu truf yang paling diandalkannya. Parasit adalah bagian yang paling menjengkelkan melawan Kingspot. Tetapi di dunia yang luas ini, Jiang Chen adalah satu-satunya yang sama sekali tidak gentar oleh prospek. Sementara itu, Kingspot dalam suasana sombong sambil mempersiapkan serangan terhadap Eternal. Seperti yang direncanakan, tanaman setan Ghost Brands telah menduduki pertahanan musuh dan sangat mengurangi perlawanan dengan cara legion parasitnya. Dia hampir bisa merasakan manisnya warisan Eternal. Tapi dia tidak kehilangan dirinya terlalu lama di dalam lamunan ini. Tiba-tiba, kesadarannya kejang tanpa alasan yang jelas. Sebuah firasat yang sangat mengerikan mengganggu pikirannya. Dari mana asalnya, dia dengan sungguh-sungguh memeriksa sekelilingnya.